Selamat berjumpa dalam pembelajaran pola hidup sehat. Di dalam pola hidup sehat ada olah pikir, olah rasa, olah hati, olah raga, bahkan olah relasi, relasi keluarga, olah lingkungan, ada ekoensim, ada membuat probiotik, dan salah satunya olah nafas. Di dalam olah nafas banyak sekali pelajaran atau aliran olah nafas di dunia ini yang menjadi sumber yang saya ajarkan kembali, yaitu Wim Hof dan John Kabat-Zinn sebagai sumber utama. Ada juga dari Lukas Rockwood. Saya sendiri belajar dari lebih banyak sumber, tapi tidak semua yang saya pelajari saya ajarkan, karena yang diajarkan adalah yang diyakini benar atau sesuai dengan pendapat saya. Nah, malam ini kita bahas Wim Hof dan kesembuhan. Nanti minggu depan, saya akan cari waktu hari apa, itu nanti serial MBSR dan kesembuhan. Jadi sekarang saya jelaskan satu areal saja untuk hubungannya dengan kesembuhan, yaitu olah nafas yang metode Wim Hof. Kenapa saya menggunakan istilah olah nafas, bukan meditasi? Karena memang Wim Hof sendiri itu adalah breathing technique Wim Hof, bukan Wim Hof meditation. Jadi Wim Hof juga tidak menggunakan kata meditasi. Wim Hof menggunakan teknik bernafas atau breathing technique Wim Hof. Jadi itu dengan saya sejalan, saya senang dengan istilah itu, maka saya menggunakan istilahnya Wim Hof, karena saya memang mengajarkan metodenya Wim Hof. Dan waktu mengajarkan, seperti sekarang ini sebentar, saya akan tunjukkan sumbernya, supaya teman-teman tahu, saya mengajar itu asalnya dari mana, sehingga misalnya saya yang enggak ada, enggak ada itu bisa dipanggil Tuhan. Atau enggak adanya karena sibuk, lalu enggak sempat lagi. Karena memang kesembukannya dulu sebelum COVID-19 luar biasa banyaknya, kerjaannya macam-macam. Gara-gara COVID, usaha bangkrut, lalu enggak ada waktu, dulu setiap WA group itu sumnya berbeda-beda, karena waktunya banyak. Belakangan malah enggak ada waktu untuk tiap WA group dibikin sumnya sendiri. Dulu cuma ada 5 WA group, WA group 1, Sabtu pagi, WA group 2, Sabtu siang, WA group 3, Sabtu malam. Sekarang sudah 70 WA group, walaupun yang WA group 1 sampai 63, itu sudah selesai. Walaupun ada anggota group malah yang belum menyimak. Modul dasarnya 14 sudah selesai, enggak disimak. Nah, yang 64 sampai 70, 64, 5, 6, 7, 8, 9, berarti ada 7 WA group yang sedang berjalan. Nah, dulu ada waktu untuk masing-masing WA group. Sekarang enggak ada waktu. Jadi, belajar lewat rekaman angkatan sebelumnya. Lalu digabung seperti ini, kita bukan workshop modul demi modul, karena itu sudah ada rekamannya, yang kita enggak bahas. Yang kita bahas adalah pelajaran umum olah nafas. Jadi, semua angkatan boleh gabung, boleh bertanya. Nah, saya akan menjelaskan bagi yang angkatan lama, kalau dulu ikut terus, maka sebenarnya sudah pernah. Tapi, dengarkan lagi, enggak apa-apa. Karena memang belajar itu perlu diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Bahkan kalau teknik untuk memasukkan di alam bawah sadar, itu dengan repetisi, diulang-ulang, diulang, 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 kayak sebuah visi yang diulang, 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 pelajaran diulang, 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 sampai akhirnya menjadi sebuah keyakinan atau nilai hidup. Nah, berbicara olah nafas, maka malam ini kita bahas Wim Hof. Kenapa kalau kita olah nafas Wim Hof, yang ada dua metode. Kalau di YouTube, sebenarnya itu langsung metode dua. Sedangkan metode dasarnya itu diajarkan dalam kelas-kelas, atau dalam artikel, atau di website-nya si Wim Hof. Nah, maka Wim Hof itu memang Wim Hof saja. Kalau saya sebut Wim Hof I, Wim Hof II, Wim Hof I ini persiapan sebelum masuk Wim Hof II. Kalau Wim Hof I sudah bisa 200 kali, tidak geringingan, tidak kesemutan lagi, saturasinya sudah bisa 100, maka Wim Hof I ditinggalkan. Tinggal praktek Wim Hof II. Atau Wim Hof I masih dilakukan untuk selingan. Jadi pagi hari terbaik kalau menurut saya Wim Hof II. Jam 9, sebelum makan siang, ada waktu break sore jam 3, sebelum makan malam Wim Hof I boleh. Nah, malam hari sebaiknya bukan Wim Hof, kalau menurut saya. Karena Wim Hof pun juga mengajarkan metodenya dia itu sehari sekali saja. Sehari sekali saja. Kalau mau nambah, maka 3, 4, 5, 6, sampai 12 waktu pagi hari. Walaupun kalau menurut resursor, analisa, maka ada yang membagi sebaiknya 2 kali, daripada sekaligus 12. Tapi Wim Hof mengajarkan, lakukan tiap pagi Anda sehat. Dia enggak mengajarkan berkali-kali. Nah, makanya ketika saya belajar juga metode yang lain, menurut saya pagi Wim Hof. Malam hari, serialnya John Kabat-Zinn. Hari ini kita enggak singgung, kita enggak bahas. Munggu depan kita bahas olah nafas serial John Kabat-Zinn, atau MBSR. Serialnya Rukas Rockwood, mirip juga dengan serialnya Byteco Rusia. Dan kenapa bisa menyembuhkan? Sekarang kita Wim Hof. Bahannya dari mana sih? Mau dari jurnal bisa, kalau yang intelektual, suka bahasa yang jelimet-jelimet, yang ilmiah-ilmiah, yang ilmiah itu jelimet. Atau kan kalau saya coba lihat galeri. Nah, banyak yang off-camera. Tapi kalau kameranya on, maka saya tahu peserta pola hidup sehat ini banyak yang usia 60 tahun ke atas. Jadi para usia emas. Kalau pakai bahasa ilmiah, bahasa jurnal, langsung komentar di chatnya, kalau zoom dengan pembicara yang ilmiah banget. jelimet, Pak. Gak mudeng, Pak. Makanya saya hindari bahasa ilmiah. Saya hindari jurnal malah. Kalau Mas Gumbug maling senang dengan jurnal. Saya pakai bahasa YouTube saja. Jadi sekarang saya akan tunjukkan juga YouTube yang mana yang saya pakai atau kita pakai untuk belajar. Supaya, oh dari situ, kalau gitu saya bisa belajar sendiri. Ya memang, kesuanya supaya teman-teman bisa belajar sendiri. kalau murid itu tergantung sama gurunya, gurunya bodoh. Harusnya murid itu suatu saat bisa belajar sendiri. Gurunya gak ada, muridnya pintar, bahkan bisa ngajar yang lain. Jadi saya tunjukkan ya ilmunya dari mana. Ilmunya dari YouTube. Kalau YouTube, maka ketik Wim Hof Studi. Kalau misalnya gak pakai studi, hanya Wim Hof, nanti banyak banget. yang muncul macem-macem. Kalau untuk belajar, maka ketiknya Wim Hof Studi. Kalau Wim Hof aja, wah terlalu luas. Ada Pak Adera yang juga mengajarkan metode Wim Hof, selain Wim Hof sendiri. Kalau kita ketiknya Wim Hof, lalu testimoni, maka yang muncul adalah kesaksian-kesaksian. Misalnya Wim Hof testimonial Cancer. Wah nanti yang muncul bagaimana orang-orang yang sembuh dari kanker pakai metode Wim Hof. Kalau yang kita ketik, misalnya Wim Hof testimonial autoimun. Autoimun. Nanti yang muncul adalah kesaksian-kesaksian mereka-mereka yang sembuh dari autoimun, ataupun penjelasan para ilmuwan, researcher, PhD, rumah sakit, universitas, yang menghubungkan Wim Hof dengan autoimun. Karena Wim Hof ini sudah mengajar puluhan tahun, sekitar 40 tahun lebih. Yang sejak ada YouTube baru mulai di-upload, tapi sebelum ada YouTube, dia sudah mengajar. Maka ada banyak sekali. Kalau untuk belajar, maka saya mengetiknya, atau teman-teman mengetiknya nanti Wim Hof Studi. Dalam Wim Hof Studi ini ada banyak juga yang saya akan ambil beberapa saja malam hari ini untuk kita belajar. Yang pasti kita belajar dulu bagaimana Wim Hof berolah nafas. Kalau dia itu gimana sih olah nafasnya? Dia olah nafasnya sambil tiduran. Makanya angkatan-angkatan yang lama atau yang baru bulan lalupun sebelum saya ke Amerika, waktu saya pulang dari Singapura, lalu di Indonesia kira-kira satu bulan, maka hampir sebulan itu saya selalu memperagakan olah nafas Wim Hof dengan tidur. Sekarang saya akan putar videonya sambil saya jelaskan. atau mungkin sebaiknya saya stop dulu. Mendingan nggak pakai audio dari YouTube, tapi saya ini aja ya, yang nggak double suara malah. Oke, jadi video suara YouTube-nya saya nantikan. Nah, ini bagaimana Wim Hof berolah nafas. Maka dia menggunakan olah nafas perut, lalu paru-paru, bahkan dengan kepala. Jadi, dia bisa menarik nafasnya lebih panjang ketika dia menggunakan ketiga, nafas perut, tarik perut, perutnya dinaikkan, lalu diikuti dengan menaikkan paru-parunya. Bahkan setelah itu, dia masih bisa menyedot lagi seolah-olah udaranya itu masuk ke otaknya. Jadi, atau kalau mungkin saya peragakan, ya memang saya kami duduk ya. Jadi, kalau olah nafas perut, kalau kita dalam posisi normal begini, maka tarik nafas, perutnya dulu digedein, majuin. Pas abad tarik nafas, maka tarik nafas, perutnya maju. Berarti nafas perut. Tapi masih tarik nafasnya lebih panjang. Tarik nafas, lalu nyambung dadanya diangkat. Jadi, setelah perutnya, waktu pas dada diangkat, perutnya akan kembali ikut turun sedikit, tidak masalah. Tapi dengan demikian, maka nafasnya bisa panjang. Nah, itu kalau yang di-pop lakukan. Kalau tidur lebih enak ya. Lihat YouTube sebelumnya, bagaimana saya praktek bersama pagi hari dan direkam, maka saya tidur, maka tarik nafas, perutnya diangkat. Karena tarik nafasnya kan? Tarik nafas. Jadi, tarik nafas, perutnya diangkat, udah pentok. Perutnya diangkat, udah pentok. Kalau dipaksain begitu, nanti malah pinggangnya sakit. Jadi, cukup tarik nafas, udah nggak bisa lagi, maka supaya bisa menarik nafas, baru disambung nafas dada. Jadi, bisa panjang. Udah pentok lagi, lalu kayaknya dot udara ke kepala. Kepala. Kayak arahnya ke kepala. Itu kalau menurut istilahnya BIMPOF, maka perut, dada, dan kepala. Waktu perut, maka seperti memijat-mijat organ pencernaan. Waktu dada, paru-paruan mengembang maksimal, sehingga betul-betul oksigen ditarik semaksimal mungkin, maka saturasinya naik. Karena oksigennya naik. Dalam teori volume, kalau paru-paru itu kayak volume, supaya nariknya bisa panjang, boleh juga diawali dengan, kayak dibuang dulu, itu kayak balon dikempesin. Kalau ditarik, pasti bisa panjang. Atau kadang awalnya nggak bisa panjang. Buang. Nah, buangnya kalau metode WIMPOF, itu pakai mulut. Kalau metode mulai MBSR, body scan, nafas segitiga, dan seterusnya, tarik hidung, buang hidung, mulutnya tersenyum. Tapi kalau WIMPOF, buang mulut. Ini basah. Makanya sering kalau metode WIMPOF, kita haus. Haus ya minum aja, nggak masalah. Nah, ini tentang bagaimana WIMPOF sendiri berolah nafas. Dia menggunakan nafas perut dikombinasi dengan dada. Saya putar ulang sekali lagi. Biar kelihatan bagaimana si WIMPOF sendiri dia berolah nafas. Tujuannya supaya bisa menarik oksigen sebanyak mungkin mengalirkan oksigen ke kepala. Maka, dia mulai dengan perut, dada, lalu ke kepala. Contohnya, perutnya dikembungin, disambung dengan dada ditarik, lalu, baru dilepaskan. Ini kelihatan nih. Perutnya dikembungin, dada-nya dikembungin, perutnya dikembungin, sambung dadanya dikembungin, dengan demikian maksimal. Nah, itu teknik bernafasnya. Nah, sekarang, kenapa WIMPOF ini bisa membuat olah nafas WIMPOF ini bisa bikin sehat? Apa yang terjadi dengan olah nafas WIMPOF? WIMPOF ini kan alirannya kayak nyeleneh. Berbeda sendiri dengan aliran yang lain. Ada ribuan aliran olah nafas yang mayoritas tutup mata, tarik hidung, buang hidung, konsentrasi, fokus, atau kosong pikiran, tiba-tiba WIMPOF muncul dengan metode semangat. Lalu pakai tahan nafas. Tahan, sekuat mungkin, lalu baru tarik nafas. Tapi nah, hanya setelah buang. Jadi, WIMPOF ini kita tarik lepas, tarik lepas 30-45 kali, saya pakai yang 45 kali. Jadi, tariknya pelan-pelan dulu 15 kali. Kalau yang saya ajarkan, setelah itu 30 kali dengan lebih cepat. Jadi, seperti ritme 21, lalu 11-11. Maka setelah itu tarik nafas kuat-kuat, tahan sebentar, buang. Sampai habis. habis buang, tahan. Tahannya berapa? Kalau lagi sendirian, sekuat mungkin. Kalau pakai audio yang saya ajarkan, 4 detik, 50, 60. Mau 4 rit, 50, eh, 50, 60, 70, 80, 90. Itu audio yang pernah saya rilis. Saya janjiin untuk yang 12 round rit, belum saya laksanakan. kenapa? Karena belakangan saya berpikir lebih baik 3 rit disambung dengan body stretching. Dengan setiap pagi, kita tetap 40-50 menit, tapi olah nafas Wim Hof 3 rit, disambung dengan olah nafas water breathing, 15-20 menit, 15-20 menit ini disambil dengan body stretching atau senam. Kalau saya melihat, mengalami, itu dapat kesegaran semuanya. Alkalinya dapat, terapi hipoksianya dapat, lalu untuk sarafnya dapat. Inti dari olah nafas Wim Hof adalah tahan nafas. Makanya, Pak, kalau saya hanya Wim Hof 1 terus gimana? Malah Wim Hof tidak mengajarkan Wim Hof 1. Wim Hof 1 itu hanya penjelasan waktu latihan sebelum praktek. Makanya Wim Hof 2, dimana tarik lepas-lepas, lalu tahan, lalu buang nafas, tahan sekuat mungkin. Nah, waktu tahan sekuat mungkin, setelah dibuang, supaya cepat kekurangan oksigen. Makanya, metode Wim Hof itu disebutnya dengan terapi hipoksia atau intermittent hipoksia. Kita kuasa oksigen supaya tubuh kekurangan oksigen secara sengaja. kalau orang hipoksia, itu berbahaya. Kena COVID, paru-paru diserang, saturasi 92, pasang tabung oksigen. 92 saja, pasang tabung oksigen. Kita bermain-main saturasi, maka saya mengharapkan, menyarankan orang membeli oksimeter supaya kita tahu berapa. Setelah Wim Hof 1, bisa 100%, segera tinggalkan Wim Hof 1. Karena itu hanya persiapan. Tinggalkan. masuk Wim Hof 2. Atau bagi yang punya pH rendah, minium, pista, kanker, diabetes, dan orang-orang yang juga kena ginjal, jarang yang alkalosis. Kebanyakan pH-nya rendah. Wim Hof 1 boleh diulang 3 jam sekali. Wim Hof 2-nya 1 kali saja pagi hari. Kalau kita punya oksimeter, maka kita bisa tahu waktu tahan nafas itu, saturasi kita turun sampai berapa. teman-teman yang sudah praktek pasti sudah mengalami. Ada yang bisa turun sampai 70, sampai 60. Rekaman saya, video saya, ada yang sampai 55. Tidak berbahaya, tahu Pak. Ya berbahayalah. Kalau di rumah sakit, ada sakit, paru-paru COVID. 92 jadi pasang tabung oksigen, kita bermain-main sampai 50. Berbahaya. Kalau sudah bisa naik, kayak orang nyelam, tidak bisa naik, mati lah. Kalau orang saturasi di bawah 90, bermenit-menit, collapse. Otaknya bisa ngeblank, bisa pikun, bisa lupa ingatan. Makanya harus latihan Bim Hof 1 sampai bisa 100%. Supaya nanti kalau kita tahan nafas, saturasi 80, geliang. Lain kali 80, nggak geliang. 70, geliang. Lain kali 70, nggak geliang. Bisa 60, geliang. Lain kali nggak geliang. 55, geliang. Sampai kita punya badan ini tahan saturasi rendah. Dan tidak perlu khawatir. Yang penting naiknya cepat. Nggak usah takut, menyelam itu nggak akan mati. Menyelam ke dalam air itu nggak akan mati. Asal bisa naik. Yang bikin mati itu kalau menyelam nggak bisa naik. Maka harus latihan berenang dulu. Sebelum latihan menyelam. Nah, Bim Hof 1 itu kayak berenangnya dulu. Lain kali ya, bolehlah berenang. Tapi kalau udah sepintar menyelam, sebentar lah. Justru yang banyak manfaatnya, yang banyak analisanya, itu Bim Hof 2. Saya cari di internet, di Google, gunanya Bim Hof 1 untuk kesehatan. Nggak menemukan. Makanya ada yang B.A. Saya, Pak, kalau saya hanya Bim Hof 1 aja, gimana ya, Pak? Ya silahkan aja, mau punya badan sendiri, punya hidung sendiri, punya mulut sendiri. Tapi kalau mau sembuh, Bim Hof 2, Bim Hof 1 itu hanya persiapan. Tapi saya, Bim Hof 1 aja udah bisa alkali loh, Pak. Kan sembuh itu tidak hanya alkali. Kalau ingat modul regenerasi sel, untuk bisa sembuh itu banyak sekali kondisinya. Alkali cuma salah satu saja. Nah, justru lewat Bim Hof 2 bukan cuma alkali. Bahkan bukan cuma saturasi. Saturasi itu karena yang paling gampang untuk dites. Beli 200 ribu, kita bisa pakai terus. Kalau mau akurat, ya ke rumah sakit, periksa pH darah atau gas darah namanya kalau rumah sakit. Kita dicek pH darah kita berapa. Tapi kan mahal kalau tiap minggu tes pH darah. makanya saya ajarkan tes pH urin saja. Pakai pH meter. Ini satu digit, ini dua digit. Dites pH urin. Kan beda, Pak, sama darah. Ya bedalah. Kalau mau tes pH darah, ya ke rumah sakit. Tapi pH urin bisa mengindikasi. Tapi berbeda. Lihat penjelasan di YouTube, sudah saya jelaskan bedanya pH darah sama pH urin. Tapi kenapa yang dites urin? Untuk mengindikasi. Indikasi itu tidak sama. Kayak orang COVID, indikatornya apa? Kalau dia pertama batuk, sesak nafas. Tapi sesak nafas dan batuk belum tentu COVID. Sama juga, kalau pH urinnya rendah, belum tentu loh pH darahnya rendah. Kenapa? Ini kan limbah, buangan. Pasti lebih rendah daripada darahnya. Ini kan sampahnya. Tapi kalau sampahnya aja 7, 7,5, ada kemungkinan pH darahnya memang juga 7,5. Jadi, makanya sebelum tes pH urin, kan kita meneliti orang-orang sehat itu urinnya, pH-nya berapa. Sekitar 7 loh. Tapi orang miyum, pista, kanker, biad, disuruh tes pH urin, ribuan orang, laporannya di bawah 6 semuanya. Nah, lewat kolah nafas, pH urinnya naik. Mau lebih yakin, ya pergi ke rumah sakit. Tes pH darah. Sebelum program kolah nafas. Nah, sekarang BIMBOF 2, karena kalau bicara BIMBOF itu ya BIMBOF 2. BIMBOF 1 itu hanya persiapan masuk BIMBOF 2. Maka, sekarang kita bahas BIMBOF 2 itu gunanya apa atau apa yang terjadi lebih tepatnya. Apa yang terjadi ketika orang sedang kolah nafas BIMBOF 2, kok bisa sembuh? Nah, itu kan sehingga kita melakukannya itu dengan yakin. Minimal 3 rit. Kalau mau 5, 6 rit, 9 rit, bagus-bagus aja. Tapi 3 rit aja, ini udah cukup. Kalau yang sudah masuk dalam masa menjaga kesehatan. Waktu saya berjuang untuk lepas dari insulin dan obat diabetes, ya pagi-pagi 12 rit. 12 rit terus. Tapi sekarang, 3 rit sambung dengan body stretching. 3 rit sambung dengan body stretching atau 6 rit tanpa body stretching. Karena masalah waktu kan, kita nggak punya waktu banyak. Terus yang memang sudah pensiun, nggak apa-apa lah. 12 rit. Kalau yang kerja, jam 7-7 berangkat ke kantor, kita nggak ada waktu. Nah, sekarang kita jelaskan. Kenapa metode BIMBOF ini kok bisa menyembuhkan? Apa sih yang terjadi? kita ambil ilmunya Greg sama Sementa. Saya putarkan aja videonya biar jelas. Saya kasih suaranya juga lah kependek dan nanti saya terangkan ulang dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia yang sederhana. Kalau nggak, saya potong-potong lalu saya terjemahkan dalam bahasa yang sederhana. Sementa dari awal lah ya. Jadi ada tiga pemenang Nobel namanya William, Peter, dan Sementa. Ini memenangkan Nobel mengenai teori hipoksia. Mereka sendiri bertiga tidak menjelaskan metode BIMBOF. Tapi para resesor, PhD, dokter, rumah sakit, ada yang menggunakan teorinya mereka bertiga mengenai hipoksia untuk menjelaskan olah nafas BIMBOF yang di dalam prakteknya terjadi hipoksia. dan berdasarkan penelitian tersebut, maka metode BIMBOF ini banyak dipakai untuk kesembuhan pada orang yang kekurangan darah, anemia, dan kanker. Cukup menarik. Kenapa demikian? Jadi sebenarnya ini video versi pendek ya. Hanya dua menit, dua setengah menit. Video versi panjangnya kelamaan kalau dibutar ya. Jadi saya menjelaskannya sebenarnya juga berdasarkan video versi panjangnya. memperkenalkan level oksigen yang rendah. Kompleks protein membangun dalam seluruh seluruh dalam tubuh. Kompleks protein ini disebut HIF atau HIF. Jadi waktu kita berolah nafas lalu kita olah nafas BIMBOF maksudnya ya. Kita tahan nafas sampai kita kekurangan oksigen hipoksia saturasi meluncur ke bawah sampai di bawah 90, di bawah 80. Maka kondisi seperti itu memicu tubuh untuk memproduksi protein komplek yang disebut yang disebut HIF atau hipoksia induced factor. Nah apa gunanya protein komplek ini? Saya potong-potong aja ya. Hipoksia induced factor HIF has a number of effects on the body including the formation of new blood vessels and strikingly seems to upregulate jadi adanya protein komplek yang bernama H IF ini itu memicu terbentuknya saluran darah yang baru. Atau mungkin saya jelaskan dulu dengan bahasa yang sederhana. Jadi begini dengan bahasa yang sederhana. Waktu kita tahan nafas maka tubuh ini kekurangan oksigen. Dalam modul YouTube yang lain maka ada temanya yang brain over the body bahwa seluruh tubuh kita itu ada otaknya. Atau sering juga diterjemahkan tubuh kita itu cerdas. Atau juga sistem imun dalam keseluruhan tubuh. Bukan cuma di otak. Nah tubuh kita seperti berpikir ya memang berpikir ini otak kita yang berpikir. Waktu kita tahan nafas kekurangan oksigen maka tubuh itu bereaksi. Otak ini berpikir loh kok ini badan kekurangan oksigen. Lalu caranya gimana maka caranya sebenarnya kalau saya gabung sekalian aneka teorinya cara yang pertama itu sebenarnya paru-parunya bekerja lebih keras supaya oksigen ditarik banyak-banyak. Makanya kalau di rumah sakit dalam video-video di mana Wim Hof dan orang-orang Wim Hof berolah nafas di rumah sakit itu dimonitor saturasinya itu saturasi dan pH darahnya naik. karena paru-paru menarik oksigen lebih banyak. Sebagai reaksi kondisi di mana tubuh hipoksia kekurangan oksigen maka seperti paru-paru diperbaiki kalau tubuh butuh oksigen tapi ini kekurangan karena kita tahan nafas jadi hipoksia kekurangan oksigen maka paru-paru kineriannya diperbaiki. Lalu kita ronde kedua ronde ketiga atau besoknya kita ronde-nya makin banyak tahan nafasnya makin panjang bukan 40 detik tapi 60 detik 80 detik tubuh masih kekurangan oksigen kalau gitu yang diperbaiki bukan pabrik oksigennya tapi jalur distribusinya nah bicara jalur distribusi apa? Tentu jalan untuk darah lewat karena oksigen kan dibawa oleh sel darah maka maka bisa pembuluh darah yang diperlebar kalau orang olah nafas kesemutan itu berarti ada masalah dengan pembuluh darah peredaran darah nggak lancar maka saat itu dimulai dimulai proses pelebaran pembuluh darah bahkan istilahnya kalau nggak nyanda maka pembuluh darah baru dibentuk nah ini sebenarnya teori ini yang menjelaskan kenapa orang setruk bisa sembuh ketika setruk pembuluh darahnya banyak yang tersumbat maka diciptakan pembuluh darah baru itulah penjelasan dari pemenang Nobel tiga orang tadi dalam teorinya hipoksia ketika orang mengalami hipoksia bahkan sebenarnya pemenang Nobel ini penelitanya pada mamalia pada binatang ketika makhluk hidup kekurangan oksigen maka dia berjuang untuk membangun membentuk pembuluh darah pembuluh darah baru dan ternyata itu juga terjadi pada manusia maka banyak testimoni mengenai kesembuhan orang yang dulu operasi tangannya kebas nggak bisa merasakan merasakan kembali sutruk lalu jadi lumpuh tangannya lumpuh tangannya bisa bergerak kembali kenapa terbentuknya pembuluh darah baru nanti saya tunjukkan videonya orang-orang yang lumpuh pakai kursi roda olah nafis bimhoff lalu mereka tinggalkan kursi rodanya mereka naik gunung padahal sempat lumpuh kenapa terbentuk pembuluh darah baru dan yang latihan itu dicampur dengan juga orang yang autoimun multisklerosis yang juga bisa lepas dari kursi roda lewat metode bimhoff kita lanjutkan dulu penjelasan dari Greg William dan Sementa mengenai dampak hipoksia terhadap apa yang terjadi dalam tubuh kita maka kondisi kekurangan oksigen atau hipoksia memicu diproduksinya sel protein komplek yang bernama HIF dan itu memicu terbentuknya pembuluh darah baru belum selesai ada lagi adanya sel protein komplek HIF itu memicu diproduksinya hormon hormon yang bernama EPO nah EPO ini jadi jalannya agak panjang ya nggak langsung hipoksia memicu hipoksia indeks faktor HIF HIF memicu hormon EPO hormon EPO itu menstimulasi produksi sel darah merah ya hormon yang memicu kreasi sel darah merah baru oksigen penyakit sel darah merah kenapa sampai disini dulu kondisi hipoksia memicu sel protein HIF HIF memicu hormon EPO hormon EPO menstimulasi produksi sel darah merah makanya di angkatan pertama ya ini sudah WA grup ke 71 yang angkatan WA grup 1, 2, 3, sampai 15-an itu waktu itu hampir bersamaan ya udah 5 bulan lalu maka beberapa orang ada yang WA saya Pak saya hemoglobin hanya 8,5 saya sudah makan suplemen ini ini obat ini ini saya bilang aku bukan dokter aku ini dokter jadi kalau cerita soal begini-begini aku gak mudeng iya Pak pokoknya saya ke dokter dikasih suplemen begini-begini tapi hemoglobin saya gak naik-naik dari 8,5 naik 8,7 naik 8,8 lama banget lalu saya bilang suplemen tetap dimakan tapi ikut limbof 2 karena berdasarkan teori tadi hemoglobin naik bener begitu mulai olah nafas seminggu kemudian Pak udah 9,5 minggu depan Pak udah 10,5 minggu depan Pak udah 12 minggu depan lagi dalam sebulan hemoglobinnya naik menjadi 13,5 sembuh kenapa? karena waktu kita makan ini makan itu ya itu hanya makanan ya mau buah naga merah root beer yang memang bener itu menaikkan jambu merah tapi tidak ada hormon yang memicu diproduksi nah hormon itu dipicu oleh HIF HIF terjadi saat dipoksia jadi saat dipoksia tubuh kayak berpikir cerdas kekurangan oksigen kalau gitu yang membawa oksigennya ditambah apa itu yang membawa sel darah merah hemoglobin jadi ini kayak di trigger maka yang paling bagus jadi kombinasi dokter selalu makan suplemen ya dimakan lalu digiringin olah nafas dengan cepat dalam 3 minggu hemoglobinnya naik menjadi 13,5 skala oke kita lanjutkan lagi penjelasan kenapa olah nafas ini kok bisa membawa kesembuhan apa yang terjadi dalam tubuh kita menurut para riseser selamat menurut oke jadi sebentar waktu kita tahan nafas maka itu segmen yang penting kalau bimbof 1 kan gak ada tahan nafasnya sekali lagi itu hanya persiapan untuk kita siap masuk bimbof 2 setelah kita 200 kali tanpa pusing tanpa kesemutan kita sudah bisa dengan cepat saturasi 100 maka kita siap untuk buang 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 tahan nafas tahannya sekuat mungkin supaya apa supaya hipoksia supaya kekurangan oksigen saturasi 100 penting supaya saturasi naik tubuhnya alkali kalau tubuhnya alkali kanker mati minum kaki tumor mati bagus memang itu juga untuk membunuh kanker kanker itu kan matinya dengan alkali sebenarnya alkalinya untuk alkali ini ada yang minum packing soda ada yang minum sodium bicarbonate ada yang minum tangan water air alkali atau malah gak usah makan itu semuanya gak usah minum sodium bicarbonate gak usah minum packing soda gak usah minum air alkali mahal olah nafas aja karena prinsipnya yang membunuh kanker itu bukan ini ini suasana alkali ini tinggal akal kalinya mau pakai apa memang yang terkenalkan dokter watruf yang di Jerman yang 50 tahun menangani kanker setelah 30 tahun dia menghentikan kemo dan radiasi karena kenyataannya sembuh kambuh maka dia terkenal dengan teori alkalinya bahwa alkali membunuh kanker nah sekarang gimana cara bikin alkalinya ada yang minum baking soda pro dan kontra minum sodium karbonate pro dan kontra karena ada dampak sampingan dan sebagainya menurut saya yang gak ada dampak sampingan itu olah nafas karena waktu kita berolah nafas tubuh kita alkali karena darah penuh oksigen jadi ada kekuatan memang dalam kesembuhan akibat alkali tapi sekali lagi bukan hanya alkali kita perlu menaikkan hemoglobin makanya ada tahan nafasnya bahkan selain alkali kita butuh hipoksia dan jangan takut nanti kalau hipoksia tubuhnya asem dong Pak kan saturasi naik ketika saturan disaik pH-nya naik kalau kita tahan nafas kan saturasi turun berarti pH-nya turun gak begitu kenapa gak begitu oke saya ulangi lagi karena banyak yang bertanya Pak kan kita olah nafas membuang satu saturasinya naik saturasinya naik karena CO2 yang asem dibuang oksigen masuk oksigen masuk maka alkali naik lalu sekarang kita tahan nafas saturasi tinggal 50 berarti pH-nya turun lagi dong metabolisme tubuh memang agak rumit tapi menurut saya video ini memberikan penjelasan saya putar sekali lagi lalu akan saya jelaskan apa yang terjadi waktu kita tolah nafas lalu hipoksia saturasinya dalam tubuh bisa menurut sampai saturasi rendah maka sebenarnya sel-sel itu justru melepas oksigen maka sebenarnya kita tidak akan kekurangan oksigen dan tidak akan tubuhnya tidak akali karena oksigen ada yang di darah di darah sendiri berarti dua ada yang dipegang sama hemoglobin ada yang terlarut di dalam cairan darah tapi juga ada oksigen yang dalam sel-sel tubuh nah waktu kita tahan nafas itu yang dalam sel itu terlepas maka disebutnya juga hyperventilation jadi sel-sel itu terbuka waktu terbuka ini ada bagusnya ada jeleknya kalau lama-lama tidak bagus tapi terbuka sebentar nanti oksigen bisa masuk gula bisa masuk sehingga dalam darah gulanya bisa berkurang karena masuk ke sel karena selama ini tidak bisa masuk ke sel karena misalnya mengalami resistensi terhadap insulin tapi kita kapitul sel terbuka maka bahan makan bisa masuk nutrisi yang dibutuhkan untuk regenerasi sel bisa masuk ke dalam sel dan seterusnya makanya ketika orang tahan nafas saturasi turun-turun-turun ada batas bawahnya dimana nanti dia gak akan turun terus karena sel-sel mulai melepaskan oksigen kalau yang sudah sering latihan boleh coba Pak, saya mau coba Pak semenit satu menit 120 dua menit kalau saya coba tiga menit gimana Pak? saya pernah nyoba tiga setengah menit jadi waktu saturasi turun 60 55 sampai tangan saya gemeter gitu ya saya tahan aja terus saya ingin tahu apa yang terjadi tapi yang pemula jangan coba-coba ya nanti geblak bingsan maka saya melihat saturasi saya naik padahal saya gak gak tarik nafas dari mana itu oksigen langsel dilepas tapi waktu itu saya mengalami itu saya benar-benar kehilangan ketakutan gak takut lagi yang namanya saturasi turun karena saya mengalami bagaimana tanpa tarik nafas pun setelah sini naik tapi tetap ada batasnya setelah itu segera tarik nafas nah bahkan kadang waktu tarik pun dia masih turun atau belum naik-naik karena butuh waktu dari ditarik ke paru-paru dipompa sampai ke jari jadi gak waktu tarik langsung otomatis naik tapi dengan tahan nafas itu maka bukan berarti tubuh pH-nya turun karena oksigen yang dalam sel itu dilepas oke kita lanjutkan lagi ya video pendeknya tadi dengan saya komentari secara sepotong-sepotong kalau kita olah nafas tiga ronde saja tarik lepas tarik lepas 45 kali tahan 40 detik lalu mulai tarik nafas tahan 15-20 detik mulai lagi tarik lepas tarik lepas 45 kali tarik kuat-kuat buang habis lalu tahan kalau tadinya 40 detik 50 detik lalu 60 detik yang sudah sering jangan mulai dengan 40 ya langsung mulai aja 60 detik 70 80 detik mulai aja 80 detik 90 detik 100 detik bahkan gak usah pakai dihitung tahan aja sekuat mungkin sampai kira-kira gak mampu lalu tarik nafas tapi yang pasti makin lama nanti saturasi itu akan makin turun bahkan bisa ke level kalau Wim Hof itu sampai di level sekitar 45-50 ya ini 60 ini 50 berarti 45 ya bahkan tadi diceritakan ya ini waktu Wim Hof di di pola nafas di rumah sakit itu sampai bahkan oximeternya mati karena oximeter itu ada yang tahan sampai 60 ada yang 50 begitu di bawah 50 dia mati itu tetap rendahnya saturasi dalam tubuh tapi sekali lagi kalau sudah latihan sering makin rendah gak masalah ya awalnya makanya dimulai dengan 40 50 60 itu standar Mas Gunggung juga menggunakan 40 detik jadi memang untuk pemula ya begitu 40 50 60 setelah sebulan mau pakai 40 50 60 gak masalah kalau setelah itu bisa sambung ke yang lain nah oke kita lanjutkan lagi apa yang terjadi saat olah nafas jadi ketika hipoksia tadi ini yang jadi ulang lagi sebenarnya memicu dibentuknya pembuluh darah baru lalu protein komplek HIF dimana HIF memicu hormon EPO hormon EPO menambah hemoglobin dan pembuluh darah baru maupun hemoglobin itulah yang juga memberikan kesembuhan selain soal alkali jadi bukan hanya mengenai alkali sebenarnya dan itulah kenapa Wim Hof dan teman-temannya bisa naik ke gunung ya ke tempat salju tanpa orang Jawa bilang itu ngeligo ngeligo gak sakit karena kemampuannya beradaptasi dengan saturasi rendah nah sekarang kita lanjutkan lagi masih soal kegunaan metode Wim Hof kenapa bisa menyembuhkan orang yang mengalami inflamasi bahkan kalau soal inflamasi ini ya Tuhan izinkan istri saya kemarin sempat kakinya sakit lututnya sakit bahkan sakitnya itu ya kita waktu pergi kemana-mana pakai kursi roda terutama di airport bahkan waktu itu pernah waktu di Mataram saya pergi berdua mengisi petret ceramah bersama istri kemis Jumat saya ngisi Sabtu istri saya tinggal di Mataram saya pergi ke Solo karena saya sudah janji Sabtu minggunya di Solo nah waktu istri di Mataram dia ceramah turun dari mimbar duduk acara dilanjutkan gak bisa berdiri lututnya sakit sekali gak sanggup untuk berdiri gak ada tenaga sakit sampai digotong dibawa masuk kamar digotong oleh empat bapak-bapak kursi-kursinya lalu saya dapat kabar itu saya bilang olah nafas mimboh dua olah nafas mimboh dua dua jam sekali karena ini darurat paginya sudah bisa berdiri siangnya sudah bisa naik mimbar lagi ceramah lagi senennya pulang ke Jakarta gak perlu didampingi jadi radangnya cepat sekali sempur waktu saya sempat kena covid dari Singapura tenggorokan mulai hampir radang langsung mimboh dua dalam tiga hari saya covid sudah negatif saya tidak minum antibiotik saya tidak minum antivirus vitamin C minum doping vitamin B komplek doping vitamin D saya minum berjemur jam sepuluh pulang nafas tidak minum antibiotik tidak minum antivirus dengan cepat inflamasi atau peradangan sembuh pertanyaannya kenapa kok bisa oke ini jawabannya saya bersyukur dengan metode Wimbov ini banyak penjelasan yang mudah dijelaskan sama orang lain bisa tinggal ngambil aja penjelasan orang lain jadi bukan saya yang punya teori ini kan mengenai bimbov jadi ada berapa puluh orang yang yang dites itu 12 orang dengan dilatih teknik olah nafas Wimbov sekali lagi saya katakan Wimbov tidak pernah ada istilah misalnya meditation Wimbov tidak pernah menggunakan kata meditasi tapi breathing method ya olah nafas teknik olah nafas teknik bernafas itu yang saya suka sama dia lalu dibandingkan antara orang yang berolah nafas Wimbov sama yang tiga bisa kita putar lagi videonya agak lama nanti saya jelaskan intinya singkat tapi menurut saya penting oke mungkin saya potong disini yang penting adalah ini jadi orang-orang yang berolah nafas Wimbov rupanya olah nafas Wimbov itu yang metode pakai tahan nafas kalau kita bicara Wimbov maka Wimbov 2 itu membuat di dalam tubuhnya dalam darahnya diproduksi protein yang bernama interleukin 10 itu anti inflamasi maka orang yang sakit radang bisa sembuh karena interleukin 10 ini akan menekan protein lain yang membuat terjadi inflamasi yaitu interleukin 6 1 beta dan seterusnya ini yang terjadi yang terjadi terjadi dalam studi yang sebelumnya dan suspek bahwa efeknya terjadi di 12 muda ini juga menunjukkan sebuah kori yang membuat sebuah yang memiliki metabolitas yang membuat laktan menjadi glukose dalam tubuh yang menyebabkan kekurangan di pyruvate ini menunjukkan cara metode bisa mengubah metabolisme untuk menyebabkan benefit ini adalah sumbangan tapi kami bahwa olah nafas Wimbov 2 menaikkan sel protein yang bernama interleukin 10 yang menekan inflamasi nah ini saya tunjukkan lagi video yang menarik dimana orang Wimbov 2 topiknya masih sama bahwa interleukin 10 nya itu naik interleukin 10 ini adalah sel protein yang menekan inflamasi nah inflamasi juga terjadi misalnya orang kalau divaksin ya dikasih vaksin maka bereaksi ya lalu terjadi peradangan nah yang menarik orang-orang yang olah nafas Wimbov ketika diberikan tindakan seperti divaksin yang lain mengalami peradangan maka orang yang olah nafas Wimbov ini enggak ya ini penjelasan videonya untuk lebih menekankan bahwa orang olah nafas Wimbov maka sakit-sakit yang hubungannya dengan peradangan itu akan cepat sekali sembuhnya ya saya tunjukkan dulu videonya penelitian mengenai hal ini ini langsung saya potong were injected with endotoxin they exhibited the typical symptoms and reactions of the innate immune response not a fun thing to experience granted but we suffer for science here and yeah they suffered during the experiment a lot of information was kept track of this included the composition of the blood cytokines catecholamines white blood cell count and various physiological changes such as heart rate and temperature nah ini adalah orang yang tidak berolah nafas waktu diinjek tadi ya maka terjadi peradangan suhunya naik dan seterusnya this group did not commit to any breathing techniques simply passively enduring the endotoxemia the train group on the other hand did commit to the breathing techniques during the first 2.5 hours of the 8 hour experimentation and in the end were successful in dampening their innate immune response but what happened well let's walk through this there were lots of fun bits of information collected and I'll try to condense the more interesting parts firstly most clearly the train group had a lot more adrenaline from the very start of the experiment due to the breathing as compared to the control this person nah yang garis merah itu yang berolah nafas bimbol yang kuning yang tidak maka setelah keduanya diinjek seperti semacam bisuntik ya vaksin atau sebenarnya dalam penelitian itu bisuntiknya bakteri dalam jumlah yang terkendali untuk percobaan ya maka orang yang olah nafas bimbol itu adrenalinnya lebih tinggi adrenalin from the very start correlates nicely with the production of interleukin 10 an anti-inflammatory cytokine or cell messaging protein here's the control for comparison nah yang interleukin 10-nya orang yang berolah nafas bimbol jauh-jauh lebih tinggi padahal interleukin 10-nya itulah yang disebut dengan anti-inflammasi maka ketika divaksin orang-orang yang berolah nafas tidak mengalami peradangan ya dalam pendidikan ini bukan divaksin sebenarnya diinjek dengan seperti semacam jenis bakteri untuk percobaan yang serupa juga dengan sebenarnya kalau orang divaksin ada yang flu ada yang demam ada yang tidak ada masalah yang tidak ada masalah itu berarti interleukin 10-nya bagus seperti saya juga waktu divaksin sampai saya bilang sama dokternya kan saya vaksin 3 kali saya bilang sama dokternya dokter mungkin gak sih ini tabung yang untuk saya ini salah mungkin isinya air memang kenapa pak saya gak ada rasa apa-apa yang lain kan demam batuk meriang geliang pusing ini jaga-jaga yang tabung buat saya ini pas salah diisi dikali air saya bilang bukan pak tapi bapak stabilannya bagus banget ya kalau mau dicek lah antibodinya pasti naik kok pak orangnya gak ngalami apa-apa jadi sebenarnya saya juga sudah mengalami seperti yang dialami dalam penelitian ini interleukin 10-nya pasti banyak sehingga gak ngalami radang atau apa-apa kayak gak rasa apa-apa yang saya berkata pak dokternya ini jangan-jangan saya disuntik air ini bukan bukan vaksin ya kita lanjutkan lagi it's a little flatter the anti-inflammatory element of interleukin 10 is that it inhibits the release of other cytokines that contribute towards inflammation and mediation of the innate immune response as a result the train group had a less pronounced release of these inflammatory proteins compared to the control had less acute symptoms and recovered faster makanya yang sudah olah nafas Wim Hof waktu disuntik tidak mengalami simptom yang akut jadi simptomnya kayak gak ada gejala apa-apa gitu ya bahkan kalau toh ada maka recover-nya sembuhnya cepat sekali had less acute symptoms and recovered faster here are the cytokines kept track of in the control here they were in the train group nah maka penelitiannya dilanjutkan apa yang terjadi dengan orang-orang yang berolah nafas maka interleukin 6 ya itu berarti yang 8 dan TNF ini yang pro-inflamasi yang pro-inflamasi ya kalau tadi interleukin yang 10 yang anti-inflamasi maka ini kebalik yang merah adalah orang-orang yang di-training yang melakukan metode Wim Hof maka protein-protein sel-sel yang membuat inflamasi sedikit sekali yang menekan inflamasi tinggi sekali notice the difference in release far fewer in the train group because of interleukin 10 now even though the inflammatory response was suppressed white blood cells were not having adrenaline in the system actually stirred leukocytosis and increase of white blood cells in the blood here's a graph during the controls white blood cell count over the 8-hour experiment as compared to the train volunteers jadi sel-sel darah merahnya naik seperti penjelasan sebelumnya orang yang berolah nafas Wim Hof some of the categories of different white blood cells were also measured but the experiment was limited in that not all subtypes were counted so stirred from adrenaline it appears as though the immune system was still humming and working in the background maka itulah yang menjelaskan kenapa orang-orang yang berolah nafas Wim Hof bisa mengalami kesembuhan dengan cepat karena banyak hal jadi sebenarnya bukan hanya soal saturasi naik atau tubuhnya jadi alkali minum aja air alkali selesai tapi kan kadang orang minum air alkali belum sembuh dari ini 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 kankernya masih ada atau itu imun gak sembuh karena lewat olah nafas tidak sekedar hanya menjadi alkali tapi ada kenaikan dalam jumlah sel darah merah baik itu leikosidnya limposidnya monosidnya neutropilnya lalu interleukin 10-nya naik menekan interleukin 6 dan yang 1B tadi ya yang membuat inflamasi jadi metabolismenya cukup kompleks tapi semuanya semua indikator positif menuju kesembuhan itulah menariknya metode Wim Hof ini nah sekarang saya akan kasih tunjuk saja yang testimoni bagaimana orang mengalami kesembuhan lalu setelah itu kita masih ada waktu untuk tanya jawab ini orang yang mengalami autoimun multiseklerosis yang bersaksi tapi yang datang juga termasuk orang-orang yang stroke yang lumpuh saya kasih videonya saja nanti saya potong-potong ini karena videonya dalam bahasa Belanda campur bahasa Inggris sehingga kalau mau cari yang bahasa Inggris videonya panjang banget maka saya matikan aja audionya nanti saya jelasin ya ini orang yang bersaksi cerita bagaimana 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 dia datang di dalam bahasa Inggris bahasa Belanda tapi ada tulisannya bahasa Inggris orang yang bersaksi ini adalah yang wanita ini ini waktu datang itu yang pakai tongkat ini nah ini dia yang pakai tongkat ini teman-temannya yang lain ini yang pakai kosiroda dan dia bercerita bagaimana dalam kelasnya Bimbof itu orang dengan pakai kosiroda itu berdata tangan mereka dikotong diangkat ditaruh di lantai dan mereka berolah nafas seperti Bimbof tadi yang saya tunjukkan bagaimana Bimbof kalau nafas itu berbaring di lantai tidak duduk tidak bersilah tidak pakai posisi tangan ya di lantai aja mereka dikelitak-kelitak begitu lalu dikasih aba-aba olah nafas saya stop di sini oke sebentar jadi kelihatan mereka di kelas boleh katakan ini ya begini mereka pada tidur-tidur-tidur begitu lalu mereka berolah nafas jadi berbeda banget dengan aliran air yang lain yang duduk bersilah tangan jari jempol ketemu dengan jari tengah lalu menghadap ke atas lidah di teko ke atas tarik hidung buang hidung itu Bimbof tidak ada mengajarkan lidah di teko ke atas itu tidak ada tapi nanti saya akan ajarkan dalam modul MBSR karena Lucas Rockwood juga mengajarkan begitu dan ada penjelasannya kenapa begitu tapi kita masih di Bimbof dulu jadi ya tarik buang 15 kali pelan-pelan 30 kali lebih cepat tahan nafas buang nafas dulu baru ditahan maka waktu tahan nafas memang ada beberapa orang yang gemeter seperti kita pun juga ada yang gemeter apalagi kalau orangnya ada sakit autoimun ada maka bisa aja terjadi simptom seperti itu saya pun saya pun waktu kena COVID juga dada saya sampai kayak tersengal-sengal tapi yang pasti setelah mereka latihan ini dia yang yang bercerita terkena multi di sporesis sampai dia sempat di kursi roda beberapa bulan saya akan lompat langsung maka ini setelah sembuh dia bisa jalan bahkan berjalan dalam testimoni selanjutnya dia bisa pergi ke pantai dia bisa naik gunung saya lompatkan file-nya dia bisa lari-lari ke pantai agak sedikit namanya ke pantai bajunya norak ini nanti ada yang file dia naik gunung oke jadi itulah metode Wim Hof kisah-kisah testimoni kesembuhannya cukup banyak kalau rajin menjelajahi youtube maka tadi saya katakan ketik aja Wim Hof testimoni cancer atau Wim Hof autoimmune Wim Hof sklerosis nanti muncul banyak sekali testimoni-testimoni orang yang sakit lalu sembuh tapi kalau mau yang dicari belajar maka ketiknya Wim Hof studi nanti muncul dari hafa dari Universitas Melbourne dari MIT Amerika jadi para dokter atau PhD peneliti yang menjelaskan metode Wim Hof jadi Wim Hof sendiri orang awam yang mengajarkan tekniknya lalu terjadi kesembuhan lalu yang menjelaskan kenapa bisa sembuh ini justru para dokter dan para ilmuwan yang membuat youtube file-file tadi menjelaskan kenapanya nah itu menjelaskan karena berdasarkan penelitian Wim Hof sendiri dan orang-orangnya dibawa ke rumah sakit pasang monitor dideteksi interleukin sepuluhnya tadi dimonitor PH-nya dimonitor saturasinya lalu mereka menjelaskan kenapa nanti minggu depan 2 minggu lagi saya akan cari waktu lebih menarik lagi juga serial John Kabat-Zinn bagaimana orang berolah nafas karena John Kabat-Zinn adalah profesor kalau Wim Hof orang awam tapi kalau John Kabat-Zinn dia profesor emeritus dia dokter dia dokter psikologi kepala klinik dari fakultas kedokteran MIT Amerika kalau Indonesia ada UI maka Amerika Harvard kalau Indonesia ITB atau IPB Amerika ya MIT dan di MIT ada fakultas kedokteran ada kliniknya kepalanya adalah John Kabat-Zinn makanya lebih menarik lagi dalam John Kabat-Zinn ini ketika orang berolah nafas lalu di scanning MRI otaknya apa yang terjadi dengan otaknya karena dia psikiatri dan dokter dia sendiri yang mengajarkan olah nafas John Kabat-Zinn sudah mengajarkan olah nafas lebih dari 50 tahun cuma emang John Kabat-Zinn ada pro dan kontranya karena dari sisi agama beliau tapi jujur kalau saya ini belajar matematika saya tidak peduli gurunya mau ateis pun yang penting matematikanya benar sama juga John Kabat-Zinn orang Amerika itu kan kayak John Kabat-Zinn banyak yang dulunya Kristen sekarang ateis dulunya Kristen sekarang US movement dulunya Kristen sekarang LGBT emang Amerika Eropa begitu jadi saya belajar untuk memisahkan agama si guru dengan pelajaran si guru tapi yang pasti saya tetap orang yang beragama walaupun mengajarkan ajarannya orang yang karena pelajaran olah nafasnya juga unik banyak penjelasan dari sisi ilmiah jadi kita abekan aja apa agamanya dia juga Wimbos nggak tahu agamanya dia apa tapi kan jelas nih olah nafasnya begini saturasi naik inflamasi sembuh penjelasannya kenapa jelas banget kita melakukan dengan senang hati tanpa keberatan-keberatan apa sukunya agamanya bangsanya si Wimbos jadi menurut saya kita ini mau sembuh yang pasti bukan dengan jambi-jambi bukan dukun itu si Wimbos tapi breathing teknik teknik olah nafas istilahnya pun juga keren menurut saya jadi saya berani mengajarkan kembali dengan ya termasuk istilah saya itu secara orang beragama di Indonesia yang Pancasila ini kita bisa mempertanggungjawabkan bahwa ini adalah aliran yang masuk akal bukan berarti ada yang lain salah tapi memang saya ada keberatan terhadap aliran yang istilahnya ini aliran dukun pola hujan pola nafas untuk kesaktian saya nggak butuh sakti saya butuh sehat aja yang penting sakit sembuh kan begitu oke saya akan mulai menjawab pertanyaan ada 21 sebentar ini pertanyaan atau ada parah ada yang selamat malam oh enggak pertanyaan semuanya oke saya selesaikan pertanyaan malam hari ini oke saya akan menjawab pertanyaannya saya kembali spotlight pak boleh pakai bantal boleh tadi videonya bimbof pakai bantal mungkin terlambat kalau ikut dari awal tak tunjukkan tuh bimbof bimbof sedang berolah nafas namanya metode bimbof kita ikuti aja bimbof bimbof pakai bantal kalau saya saya pakai bantal tipis bahkan sekarang tidak pakai bantal karena dari sisi posisi tubuh ya flat harusnya paling bagus kayak orang yang misalnya lagi sarah kejepit suruh tidur di kayu enggak pakai kasur enggak pakai bantal karena itu posisi paling ideal tapi kalau memang tidak menekankan atau sedang tidak membahas mengenai sarah kejepit kalau dia saya baca youtube-youtubenya silahkan duduk di kursi boleh di sofa boleh pakai bantal boleh lalu dia sendiri saya pengen relax lalu dia pakai bantal jadi enggak masalah tapi kalau dalam pelajaran saya kalau di modul 1 saya pertama mengajarkan malah duduk bersilah tangan terbuka kenapa tangan terbuka coba tangan ditutup tarik nafas pendek sekali tangan dibuka bisa lebih panjang itu alasan kenapa tangannya terbuka boleh taruh di atas lutut lalu duduk di kursi seperti saya begini boleh duduk itu modul yang saya ajarkan modul 1 begitu tapi modul 1 B saya tidur di lantai sambil memperagakan nafas perut untuk lalu saya juga yang metode 1 C saya ingat saya pokoknya metode 1 itu ada A, B, C atau 1 lalu 1 A, 1 B maka ada duduk bersilah jadi pilih yang mana kapan pak jarak latihan setiap hari lagi oke mudah-mudahan Oktober bisa September ini saya ada janji kelas berbayar mereka bayar cukup mahal 7,5 juta per orang dan ada 20 orang jadi satu minggu saya akan konsentrasi untuk mereka setelah itu Oktober kita mulai lagi Pak, saturasi yang harganya murah terpercaya apa ya? ya paling gampang ya kalau saya tapi ada dua saya punya tiga merek yang satu elit satu finger hint satu jual nah jual ini yang bisa 100% jual saya sekarang punya tiga karena tadinya punya satu di Amerika sama teman dikasih dua jual bisa 100% kalau finger hint sama elit nggak bisa 100% tapi finger hint dan elit itu bisa sampai 50 sedangkan jual kadang-kadang 60 udah nggak bisa lebih rendah lagi ya jadi ini ini adalah merek jual bentuknya beda ya ini beda eh tunggu-tunggu ini saya dibuin teman di Amerika mereknya oh berarti ini bukan ini mereknya sak frate oh malah baru tahu bukan ini bukan bukan juga maka bentuknya kok beda jadi sekarang saya punya empat merek kalau begitu ya yang bisa 100% ini termasuk bisa 100% jadi saturasi bisa 100% yang lain kan 2 kalau 2 berarti 99 jadi sebenarnya ya nggak masalah ya ya cuma seneng aja kalau 3 digit kan bisa 100% saya latihan masih 3 read saturasi turunnya nggak terlalu rendah 85 saturasi turunnya nggak langsung pak udah mulai tarik lepas baru turun oke kalau mau turun sampai lebih rendah karena kalau melihat penjelasan tadi justru pentingnya untuk soal interlegin lah hemoglobin lah pembuluh darah lah ya yang bukan saturasi bukan pH kalau saturasi pH meter 1 aja pasti naik beres tapi kan masalahnya kita mau naikin hemoglobin pendarah merah kita mau naikkan sel-sel darah merah yang jenisnya macam-macam tadi ada sampai 4 macam ya semuanya naik anti-inflammasi maka harus mengalami hipoksia termasuk saturasi turun nah supaya saturasi turun turun ya gampang nah hanya lebih lama atau buangnya lebih banyak makanya sebenarnya metode buang habis itu sudah modifikasi kalau kita lihat bingkhof dia hanya tarik lepas-lepas lalu buang tahan tapi kan kita modifikasi buang habis kenapa? supaya cepat turun jadi nggak usah lama-lama banget kalau nggak kita buangnya lama banget sampai 2 menit belum turun-turun jadi bisa buangnya lebih banyak atau tahannya lebih lama maka nanti saturasinya pasti akan bisa turun karena masalahnya kan sebenarnya saturasi turun itu ketika oksigennya kurang oksigen kurang karena kita buang sampai habis atau kita tahan lebih lama yang pasti nahan lebih lama akan lebih turun nah masalahnya kadang misalnya nahan lama tapi nggak kuat nanti butuh latihan sampai lama-lama makin lebih kuat dari 60 detik 70 detik 80 detik jadi bertahap aja boleh diseringkan Pak audio BIMFOF yang 12 read belum belum diseringkan diseringkan Pak Prof belum Profesor kayaknya nggak pengen jadi Profesor teman-teman saya pada bilang begini Pak kan ceramah hari minggu bisa 2, 3, 4 sampai 5 kali tengah minggu diundang sana-sini kalau dapet undangan itu Pak undangannya minta di print Pak lalu didokumentasi sehingga nanti kalau 1000 kali ceramah 10.000 kali ceramah itu ada poinnya kalau mau jadi Profesor kan nanti kumpulkan poin jumlah ceramah jumlah buku yang ditulis Pak Cerut kan 66 genjot Pak sampai 100 Pak lalu jumlah jam ngajar yang harus dikejar kalau saya jumlah ngajar udah banyak banget karena hanya nggak hanya di kampus diundang sana-sini banyak teman-teman saya komporin saya Pak kejar dong Pak untuk dapat gelar nanti Profesornya nggak pengen jadi dokter jadi kompor-komporin tadinya saya nggak pengen punya punya magister pun nggak pengen tapi saya sering diundang sama Dignas jadi ilmu saya itu kan tadinya bukan olah nafas bukan kesehatan ilmu saya teknologi pangan S1-nya lalu saya punya sekolah namanya Happy Holy Kid karena sekolahnya berkembang 1, 2, 3 sangat singkat cerita sekarang kita udah punya 66 cabang dengan nama Happy Holy Kid dan 30-an dengan nama TK Pemulihan jadi hampir 100 cabang karena perkembangannya bagus sekolahnya bagus sering Himpaudi PAU Dignas panggil saya ngajar para guru TK lalu beberapa provinsi batal Pak gelar Bapak insinyur nggak linier nggak boleh Pak ngajar para guru beberapa provinsi nggak batal mereka tahu siapa saya orang sekolahnya bagus bisa ngarang lagu bikin nulis buku parenting bolehlah jadi pembicara tapi nggak usah tanda tangan disertifikat tapi karena beberapa provinsi batal akhirnya saya kejar cari gelar magister pendidikan jadi magister saya pendidikan kepalang tanggung sampai dokter sekalian aja jadi saya dokter bukan dokter jadi nggak ngerti soal obat Pak ini hasil ronsen saya pendidikan ditanyai ronsen lu tanya lu sama dokternya saya bilang begitu kalau olah nafas nanya saya tapi kalau udah hasil ronsen dan segala macam nggak ngerti aku jadi saya magister sampai dokter tapi kalau profesor belum walaupun sudah menemukan panjang jalannya untuk menjadi profesor Pak kalau sedang mengobatan kanker kira-kira pH darahnya ya biasanya ya kalau mau tes tapi orang biasanya menyum kista kanker diabetes itu kalau mau mau jelas ya ke rumah sakit bilang mau tes gas darah jadi istilah di rumah sakit malah gas darah karena berisi aneka macam tes salah satunya pH darah beberapa orang yang ke pro dia bilang nggak ada nggak ada tes pH darah jadi ke rumah sakit ketik aja google kemarin ada orang yang tanya saya biasa cari di google tes pH darah Jakarta oh muncul beberapa rumah sakit tapi kan biayanya kira-kira 400-600 ribu kemarin saya lihat maka saya bilang kalau punya duit ya silakan tes kalau nggak maka tes dengan pH urin saja jadi urin itu limbahnya cairan tubuh darah disaring lewat ginjel sampahnya urin maka urin mestinya pH-nya lebih rendah daripada darah bisa juga lebih tinggi loh kalau kebanyakan misalnya minum sodium dikarbonat atau baking soda kenapa darah itu pH-nya harus 7,4 jadi 7,35 sampai 7,45 mempertahankan pH darah dalam rangka itu yang ideal ini maka ginjel menyaring kalau terlalu akali dibuang terlalu asem asemnya dibuang makanya kalau terlalu alkali yang dimasukkan ke tubuh ya akan dibuang kencingnya pH-nya jadi tinggi tapi darahnya pH darah relatif stabil kalau acuan yang saya pakai misalnya di halodoc atau dokter atau teman-teman saya dokter ya pH darah itu 7,4 ketik aja google pH darah ideal 7,35 7,45 nah sampahnya sekarang begini kalau orang kencingnya contohnya di rumah saya dulu kan saya tes pH kencing saya 5,2 bangun tidur 5,3 5,2 saya pikir sesuai dengan teori ini ya namanya sampah pasti asem lah belum tentu darah saya asem tapi sampahnya kenapa asem 5,2 agaknya iseng-iseng istri saya tak selalu kencing kenapa aku cek pH-nya 7,5 akhirnya nanya orang-orang yang lain ternyata orang-orang yang sehat itu pH urin pH kencing urin juga 7,4 7,3 7,5 lalu orang-orang diabet masuk dalam komunitas komunitas orang diabet lapor semuanya 5,5 5,2 5,4 masuk komunitas kanker 4,5 makanya begitu olah nafas naik 5 6,7 jadi pH urin ini mengindikasi kalau sampahnya aja 7 kita berharap darahnya 7,4 tapi kalau sampahnya 4 jangan-jangan pH darahnya enggak 7 jangan-jangan 6 karena memang urin sama darah itu beda tetapi beberapa dokter saya ajak konsultasi enggak usah olah nafas kalau bangun tidur pasti pH urin rendah tapi begitu banyak minum air air bening atau air putih bukan putih air putih mana putih kita banyak minum air siang-siang pasti pH urin naik juga tapi orang minum kita kanker diabetes udah minum banyak air pun jarang urin juga di atas 7 begitu olah nafas dari 6,5 jadi 6,9 dari 6,9 jadi 7,2 olah nafas 1 jam 8,2 bahkan 7,6 tapi nanti sejam 2 jam lagi turun lagi tapi dengan latihan olah nafas 3 jam sekali makanya bimbab 1-nya pagi hari bimbab 2-nya pagi hari bimbab 1-nya yang cuma tari lepas ada waktu 10 menit 10 menit 5 menit menjaga pH urin stabil sekitar 7-7,5 sepanjang hari lalu berikutnya bimbab 2 cukup pagi hari siangnya kalau sempat malamnya MBSR nah ini paling gak pH urin kalau mau punya duit tinggal di kota besar rumah sakit untuk cek pH darah gampang ya silahkan cek pH darah tapi kalau tidak pH urin itu paling gak istilahnya mengindikasi atau saya berikan ilustrasi kalau kita cuci baju maka air yang dibuang itu urin dikasih air lagi nah ini darahnya ya pasti air bawahnya lebih kotor tapi kalau dicuci terus lama-lama buangan sama air yang ditempat cucinya ya sama-sama beningnya kira-kira gitu jadi kalau pH urinnya aja di atas 7 itu kita yakin kayaknya darah kita juga pH-nya sekitar 7 kira-kira begitu jadi ini sebenarnya sebenarnya berbeda ya tidak ada hubungan atau urin dan darah ya bedalah pengurin itu buangan gitu ya tapi mengindikasi jadi istilah yang paling tepat itu mengindikasi kalau misalnya orang yang kanker nih yang bertanya ya coba aja cek pH urinnya berapa biasa udah nyuruh banyak orang ribuan orang karena kan kita WA group udah masuk grup ke 71 grup yang mulai kelima puluhan kan satu WA group lima ratusan jadi kita sudah ada 20 ribu orang lebih yang ikut telah nafas maka dulu saya pertama kali agak mabuk dengan ketika iseng-iseng nanya lalu jawab semuanya waduh ribuan WA masuk tapi lumayan jika ada penelitian oh ternyata orang minyak pista kager dia itu pH-nya sekitar 5 gitu ya tapi begitu olah nafas sebulan aja di atas tujuh gitu ya bahkan kalau saya ditanya perlu minum sodium carbonate gak usah pakai soda gak usah kecuali yang pH-nya parah cuma 4 gak naik-naik bolehlah sebentar gitu ya oke berarti berenang bagus ya Pak bisa hipoksia nah saya kemarin ke Bali anak saya juga yang paling bungsu suka diving maka anak saya bilang Pak teman-teman diving itu semuanya latihan olah nafas hipoksia jadi malah sebagai persiapan untuk menyelam mereka berlatihnya olah nafas Wim Hof jadi Wim Hof ini makanya Adere kan saya ngajari baru setahun Adere udah berapa tahun ngajari olah nafas Wim Hof untuk orang bahkan kalau Mas Kungkung kan udah 10 tahun lebih mengajarkan Wim Hof ini ke para para militer di Amerika di Jerman di Eropa pasukan khusus latihan Wim Hof jadi untuk untuk apa pasukan Gurka kalau orang yang berperang di pegunungan tinggi di atas gunung itu lapisan udaranya tipis kalau mereka latihan Wim Hof mereka akan sanggup untuk bertahan tetap sehat di gunung yang tinggi yang oksigennya tipis jadi untuk berenang juga bagus jadi segini untuk jadi perenang yang baik latihan Wim Hof tapi sama juga kalau misalkan Wim Hof perenang juga akan membuat paru-paru bagus karena orang berdentang maksudnya waktu nyelam lalu kita lalu dengan tarik tahan lalu muncul itu kayak orang nafas segitiga sebenarnya orang yang berenang semuanya paru-parunya bagus mertua saya perenang waktu dia sakit sudah gak sadar sudah koma saturasi 99 sampai kita mikir kapan dipanggil Tuhan kalau saturasi 99 sudah gak sadar dokter bilang sudah angkat tangan mau di operasi emperdunya gulanya tinggi gulanya turun tekanan tinggi kemudian sembuh hanya 10% akhirnya ambil keputusan di ruang biasa bukan di ICU tapi saturasi 99 kenapa? dalam keadaan tidak sadar karena dia puluhan tahun jadi berenang nafasnya kayak orang berenang kalau istilah saya sekarang kayak orang nafas tarik itu gak sadar dua hari nafas seperti orang olah nafas saturasi 99 sampai hari terakhir 90 80 72 itu saya bilang aku takut jagai kamu yang jagai ya saya tunggui jam 11 malam mau tidur ngantuk seperti dapat suara Tuhan jangan tidur jagai jangan tungguin begitu betul-betul sampai nafas yang terakhir di depan mata saya itu mertuas itu perenang paru-parunya bagus dia gak ikut olah nafas belum mengenal olah nafas tapi paru-parunya bagus jadi berenang bagus tapi kalau hipoksia bukan berenang nyelem ya berenang berenang nyelem penyelam alam jangan pakai tabung oksigil makanya penyelam alam itu hebat sekali bisa 10 menit 15 menit 20 menit gimana tuh tahan nafas 20 menit tapi dia tahan nafas setelah tarik nyelam tapi sebelum tarik dia tarik lepas tarik lepas tarik saturasi sudah 100 kita masih tarik lepas terus nyelam sampai bermenit-menit bisa dalam air pasukan khusus kan juga begitu mereka menyelam ke terowongan keluar di ujung terowongan sana padahal dia gak tahu berapa panjangnya itu terowongan cuma dia yakin dia sanggup 15 menitan pasti akan keluar di terowongan kalau misalnya jadi itu makanya orang penyelam paru-parunya bagus bahkan penyelam latihan olah nafasnya adalah hipoksia atau rimpor waktu tahan nafas batuk ya sudah kalau batuk istrinya kan batal tahan tapi tarik aja besoknya lagi ketika ada masalah dengan paru-paru pernah asma bronchitis pernah kena covid karena waktu tahan saya aja waktu dulu kena covid waktu tahan goyang-goyang peraunya bahkan-kanda gak kuat ya sudah kayak batal yaudah lupa boleh buat lanjutkan lagi sampai nanti tidak pakai batuk bisa nahan pakai mama batuk berdahak ya berarti kan ada masalah dengan memang menganggai ada dahaknya bisa nanti lama-lama kan hilang sendiri kenapa ya pak olah nafas beberapa kali lalu angop iyalah ngantuk saturasi 100% makanya yang insomnia sembuh gak perlu minum obat-obat ngantuk lagi kan menariknya bingbof ini kan mau satu atau dua satu kan semangat tapi ngantuk kenapa ngantuk saturasi pentok gimana gak ngantuk beda sama body scan tutup mata tarik pelan-pelan lewat hidung buang lewat hidung kita jangan pikiran melayang-layang kemana dengarkan denyut jantung harusnya kan ngantuk tapi malah gak ngantuk ada juga yang diajarkan whisky breathing tarik 6 buang 12 tarik 4 buang 8 tarik 5 buang 10 pokoknya buangnya jumlah detiknya dua kali lipat nariknya itu namanya whisky breathing itu disebut juga untuk olah nafas bikin ngantuk tapi ada yang lapor pak saya vimbof lebih ngantuk ngantuknya vimbof karena saturasi pentok ngantuknya whisky breathing karena denyut jantung yang turun jadi denyut jantungnya pelan-pelan seperti pelannya orang tidur sekarang saya pakai jam tangan ini apa namanya fitbit saya gak ketahuan kalau pas tidur itu denyut jantungnya berapa saya 60 ngomong begini bisa 80 jalan kaki 100 lari jalan cepat 120 treadmill 130 tapi kalau tidur gitu bangun denyut jantungnya 60 emang wajar kita olah nafas whisky breathing kita gak tidur tapi denyut jantung kita turun turun ngantuk ngantuknya karena denyut jantung yang pelan kalau vimbof lain kadang denyut jantungnya tinggi tapi saturasinya pentok ngantuk juga ya sudah mana yang ampuh bikin ngantuk buat teman-teman yang mau tidur itu aja yang digunakan pada malam hari tapi secara ilmu disarankan malam itu bukan vimbof karena vimbof ini kadang denyut jantungnya beberapa orang ada yang tinggi kalau teman-teman vimbof dan denyut jantungnya di bawah 90 ya malam hari gak masalahnya tapi saya menyerangkan malam itu ya whisky breathing water breathing karena itu lebih banyak untuk hormon jadi kalau kita bicara tadi vimbof ya interleukin anti-inflammasi hemoglobin naik pembuluh darah nanti begitu kita masuk John Kabat-Zinn kita akan bicara hormon 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 jadi memang beda metode beda tujuan kalau saya berpikir kombinasi ini dikombinasi saya bukan kombinasi ya vimbof sendiri itu sebenarnya ada vimbof 1,2 lalu ice bathing mandi air es sama main focus cuma main focusnya vimbof ini susah dicari jadi gak ada di youtube kenapa? karena itu kelas berbayar tapi begitu ketemu ternyata mirip dengan John Kabat-Zinn atau MBSR maka saya mengajarkannya bukan olah nafas main focus vimbof karena saya gak bisa tunjukkan main focus vimbof itu kayak apa gitu ya karena gak ada rekamannya maka yang saya katakan kita kelas ini adalah metode vimbof supaya saya bisa tunjukkan vimbof itu kayak apa Pak, kalau saya latihan olah nafas vimbof 1 sudah lancar tapi ketika tarik nafas dari hidung buang nafas dari hidung juga kalau vimbof bukan dari hidung tarik hidung buang mulut kalau tarik hidung buang hidung namanya MBSR bukan serialnya vimbof tapi ketika tarik nafas dari hidung buang nafas dari hidung jadi gak bisa lancar lebih cepat tarik nafas jadi memang solusi gini kalau vimbof itu tarik hidung buangnya mulut bukan tarik hidung buang hidung kalau tarik hidung buang hidung mata ditutup mulut tersenyum lalu metodenya adalah water breathing biscuit breathing atau autonomic nervous system yang ucapan syukur cinta kasih citra diri self image inner healing dan sebagainya jadi memang beda beda track kalau laki vimbof buangnya lewat mulut bukan hidung saya mulai nafas langsung dengan vimbof 2 gak masalah jadi udah latihan vimbof 1 lalu vimbof 2 kenapa sebaiknya vimbof 1 ada yang vimbof 2 ini langsung bukan cuma hanya ngeliem tapi pusing bahkan ada yang jatuh jadi duduk jatuh ke depan orang pingsan persadar lagi kenapa ketika saturasi turun gak bisa naik jadi sebenarnya saturasi turun itu bahaya kalau gak bisa naik misalnya ada yang memang gak pernah asma gak pernah covid paru-parunya bagus begitu langsung vimbof 2 saturasi turun naik cepat 100 makanya paling bagus juga kalau vimbof itu list oximeter supaya kita tahu waktu turun 80-70 lalu naik 100 itu gak boleh lebih dari 1 menit jadi kalau mau langsung vimbof 2 pastikan saturasi naik dengan cepat karena teman saya dokter ada yang wanti-wanti tanggung jawab kalau ada orang yang ngeblank jadi pikun hilang ingatan karena otaknya kekurangan oksigen lebih dari 1 menit maka saya wanti-wanti untuk vimbof 1 dulu sudah bisa saturasi 99 minimal masuk vimbof 2 dan mau naik dengan 40 detik dulu lihat seberapa cepat naiknya lagi jadi sampai nanti lama-lama bisa ternyata 90 gak apa-apa naik 100 oke bisa 80 naik 100 bisa turun 70 nanti ada makin senang untuk penasaran mencoba turun sampai 50 kalau berani 60 pun udah bagus tapi kalau vimbof ya sampai 45 sampai bahkan oximeternya mati karena oximeter ini ada yang gak hanya bisa ngukur sampai 50 di bawah 50 mati sendiri berarti di bawah 50 ada yang di bawah 60 mati saya punya 4 sampai punya 4 oximeter saya tahu yang ini 60 di bawah 60 mati yang ini di bawah 50 mati berani sampai bermain saturasi 50 60 karena kita punya pengalaman naik 100 hanya hitungan 15-20 detik 15 kali tarik 15 kali tarik udah balik 100 kok gitu udah boleh bermain saturasi sampai rendah karena itu banyak gunanya seperti tadi yang kita jelaskan Pak Jarot boleh sambil beraktivitas nyapu vimbof 1 boleh jadi vimbof 1 ada di youtube saya di instagram saya sambil jalan kaki istilahnya kayak kalau jalan kaki 1 2 3 4 4 langkah tarik 4 langkah buang tarik hidung buang mulut sepeda lebih cepat itu boleh atau tarik 4 buang-buang gak masalah itu sebenarnya kalau menyemak autonomic nervous system ada gunanya masing-masing kalau orang jalan kaki karena denyut jantungnya cenderung naik maka kalau mau diturunkan kita tariknya misalnya 4 langkah buangnya 6 langkah atau 8 langkah kalau buangnya lebih lama denyut jantungnya turun jadi sebenarnya tergantung juga teman-teman punya masalah enggak dengan denyut jantung yang punya denyut jantung kali 0,8 itu batas maksimal aerobik jadi kalau umur 60 kayak saya yaitu batas atasnya itu 130 jangan sampai denyut jantung lebih itu bagi yang kemu malah boleh melampaui batas minimal 220 dikurangi umur kali 0,7 yaitu batas minimal batas rendah jadi jalan kaki atau lari sampai denyut jantungnya melampaui batas minimal kenapa? itu bakar lemak supaya kurus lemaknya kebakar diabetes sudah kurus jangan melampaui batas minimal supaya lemaknya jangan dibakar supaya gula aja yang dibakar kalau gula enggak perlu pulsa aerobik jadi kalau treadmill ada namanya pulsa aerobik itu pulsa dimana kita bakar lemak jadi mau gemuk mau gemuk atau kurus saya mau gulanya saya diabetes gula tinggi saya mau bakar gula yang dalam darah saja tapi jangan sampai lemaknya kebakar maka waktu jalan kaki atau lari cepat jangan lari jalan kaki aja supaya pulsanya tidak melampaui 220 dikurangi umur kali 0,7 itu batas paling tingginya kita bisa mengatur supaya kita enggak kegurusan saya sempat 61 sekarang sudah 64 lagi jadi makanya sama kita atur kenyu jantungnya pak saya baru selesai operasi korek mata ikan di telapak kaki apakah bimbo bisa mengurangi ya sakitnya kalau karena inflamasi mestinya bisa korek mata ikan saya kutil mata ikan juga tak olesi ekoenzim setiap hari satu bulan mulus lain kali enggak usah dioperasi olesi aja ekoenzim oke tapi boleh berapa kali sehari kalau saya menyenangkan cukup satu kali pagi hari bimbo 2 siang jam 9 jam 12 mau bimbo 1 boleh kalau yang minyum kista kanker harus 3 jam sekali tapi secara umum pagi 1 kali cukup bimbo 2 yang ada minyum kista kanker diabetes pH-nya rendah maka tambahkan bimbo 1 di sela-sela kegiatan malamnya bagusnya serial MBSR yang sudah belajar WA group misalnya 69, 70 memang belum diajarkan serial MBSR ya enggak usah ya enggak usah dicari-cari karena setiap modul itu harus dilakukan sampai tubuh kita itu mengalami rasanya jadi sebenarnya enggak boleh kepo atau enggak boleh pengen tahu modul 3, 4, 5-nya gimana langsung lompat direkap makanya sekarang ini yang di telegram saya hentikan dulu sementara karena nanti orang baru gabung tahu modul 3 langsung pada satu modul itu kalau disenci itu satu bulan jadi satu modul Wim Hof satu bulan nanti body scan satu bulan supaya kita body scan aja tiap hari kerjaannya ngerasain jempol kaki ngerasain hidung ngerasain pengen ke inner healing kayaknya pengen segera itu enggak boleh kalau saya kan tak cepetin satu minggu karena saya yakin ketika saya ikuti kelasnya jongkabat jin juga satu modul satu minggu tapi kalau disenci itu satu modul satu bulan jadi 14 modul yang 14 bulan lama dong hidup kan emang lama enggak usah buru-buru yang penting sakitnya enggak pernah parah pelan-pelan-pelan tetap sembuh jadi ketika yang diajarkan baru Wim Hof satu yaudah tiap hari Wim Hof satu aja atau minggu depan Wim Hof dua atau dua minggu lagi nanti nafas segitiga jadi yang sudah diajarkan itu aja yang dilakukan sampai kita tuh ngerasain Wim Hof satu begini Wim Hof dua begini eh segitiga kok lebih akali tapi kalau cuma hari ini segitiga besok Wim Hof mungkin nafas segitiga gunanya apa jadi enggak tahu bodi scan gunanya apa kayak enggak ada gunanya karena kita kurang latihan jadi nanti kalau begitu diajarkan bodi scan maka setiap hari setiap malam bodi scan terus selama satu minggu karena nanti kelanjutannya itu lagi dari bodi scan tapi Wim Hofnya di pagi hari aja terus saya melakukan Wim Hof 2-6 rit tapi jantung saya tidak berdebar-debar bagus berarti stabil malah enggak masalah awalnya kan ada yang jantungnya beretak lebih keras bahkan saya kadang-kadang di atas 100 akhirnya saya mencoba mengkombinasikan buangnya lebih pelan-pelan supaya bisa di bawah 90 lama-lama teman-teman mencoba nanti tahu supaya denyo jantung itu antara 60 sampai 100 kalau tidur kan 60 begitu bangun 70-80 bagus maksimum jangan sampai di atas 100 karena kita posisi kan duduk santai kecuali kalau kita mau bakar gula kita naik ke 110 sampai 120 itu gula darah gula dalam darah dibakar 120 sampai 140 lemak dibakar jadi tergantung tujuannya kita denyo jantung mau atur di mana biasanya selama ini kita ngatur denyo jantung dengan olahraga jalan pelan 110 lari 130 nah belakangan kita jadi tahu dengan duduk saja kita bernafas seperti orang berlari dicut jantungnya seperti orang berlari maka nanti bisa berkeringat lemaknya dibakar tapi kalau menurut saya yaudah lari aja daripada duduk tapi nafasnya kayak orang berlari kayak orang aneh tapi pasang aja oximeter lihat aja jantung ada duduk tapi bernafas itu eksperimen yang cukup menarik tapi menurut saya ya aneh duduk apakah latihan olah nafas bisa untuk mengatasi organ gagal ginjal nah gagal ginjal mayoritas seperti orang diabetes dan kanker yaitu tubuhnya asem tapi ada penyimpangan anomali dimana orang gagal ginjal dan justru alkalosis karena gagal ginjal itu PH itu kan juga sebenarnya kombinasi kerjasama antara paru-paru dan ginjal nah bagi penderita ginjal yang alkalosis dimana justru PH darinya ketinggian maka bimbof gak boleh gak boleh metode bimbof saya pernah post itu di grup yang lama ya baru kalau lupa nanti saya akan post grup mana yang belum tapi saya pernah tulis hati-hati dengan bimbof terutama bagi orang yang alkalosis karena sangat cepat menaikkan PH padahal orang alkalosis itu namanya ketinggian PH nya jarang tapi ada selama bukan alkalosis gak masalah orang gagal ginjal latihan bimbof kapan kapan kita diajarkan cara nafas bimbof ini WA grup 70 yang paling baru sepertinya sudah di post atau belum ya baru pendahuluan ya oke berarti kan kita ada WA grup 1 sampai 70 71 baru pendaftaran ya maka kalau yang 70 belum paling gak 1-2 hari ini karena saya mengharapkan orang menyimak dulu pendahuluannya yang mengenai regenerasi sel karena kesembuhan itu terjadi regenerasi sel olah nafas ini untuk membuat salah satu faktor regenerasi sel terjadi memang olah nafas juga tadi menaikkan hemoglobin segala macam pertanyaan kapan bimbof diajarkan kemungkinan ini dari WA grup 70 mari saya cek kalau belum saya post berarti besok pagi saya post karena mungkin tadi baru saya cek modul 1 yaitu pendahuluan itu adalah mengenai regenerasi sel bagaimana kita sembuh dan awet muda menurut saya tanggal 12 kemarin ulang tahun yang ke-59 tapi saya tes umur saya umur biologis itu 45 tahun jadi kalau saya mengajarkan regenerasi sel kayaknya boleh ya karena saya punya usia biologis jauh lebih muda daripada usia histeris saya itu modul itu ada di modul 1 regenerasi sel sebelum modul bimbof 1 jadi kalau ini memang yang bertanya di grup 70 simak modul satunya regenerasi sel balik besok saya post bimbof karena kalau ngepostnya terlalu cepat ada juga yang protes banyak banget yang harus dipelajari satu modul kan satu jam sampai dua jam selamat malam saya sebelumnya memang ada kesemutan di ujung-ujung jari kaki dan tangan saya lalu latihan bimbof 1 dan 2 masih ada kesemutan apakah harus hilang kalau kesemutannya berlanjut itu artinya kesemutan itu karena peredaran darah tidak lancar jadi nanti berjalan dengan waktu harusnya hilang kalau tidak hilang hubungi dokter apalagi kalau tidak olah nafas juga kesemutan jadi kesemutan bisa terjadi karena peredaran darah tidak lancar tapi kalau misalnya awal-awal awal-awal itu bisa sampai 2-3 minggu nanti bulan kedua harusnya sudah tidak kesemutan lagi kalau misalnya bimbof 1 masih kesemutan coba bimbof 2 asal bisa saturasi naik dengan cepat makanya beli oximeter mungkin BA Group 70 belum saya kasih link-nya supaya paling tidak kita tahu itu UL kalau yang metode yang lain sudah semuanya asal tidak kelewatan dulu menyimak saya belum full latihan kadang kelupaan kalau bisa tiap minimal sehari sekali terutama yang memang punya penyakit dan mau sembuh kalau hanya untuk kesehatan oke lah sehari sekarang dua hari sekali tiga hari sekali tapi kalau yang betul-betul menyongkista kanker dengan target tidak kemo Gavrila kan stadium 4 tidak kemo tidak radiasi sembuh jadi pospas stadium 3 tidak kemo tidak radiasi sembuh saya mulai dapat Jabri beberapa orang saya kemo nya sebenarnya ditunda karena kemajuannya sangat luar biasa dari tumor sebesar begini sekepel tinggal seberas kayaknya saya mau nekat kalau dokter suruh kemo tidak mau anda yang mau memutuskan anda sendiri yang tahu keadanya gimana jadi kalau yang punya target mau lepas obat anda harus tiap hari tapi kalau tidak usah lepas obat paling tidak turun dosis saja kalau dulu misalnya glukopak 1000 miligram bisa 500 sudah happy juga minimal tidak tambah dosis sesuai dengan target masing-masing kalau mau lepas obat itu setiap hari bahkan kalau yang minyak setiap 3 jam sekali kalau Gavrila saya acuannya Gavrila karena dia kanker stadium 4 dia kanker stadium 2 kemo kepenang katanya 400 juta tapi ternyata kan tambah ini tambah itu nginep radiasi diperpanjang biaya hidup segala macam ya hampir 1 miliar habis buat sembuh 2 tahun kanker lagi pas kanker malah stadium 3 kemo radiasi lagi habis 1 miliar lagi sembuh kanker lagi ternyata 4 bercapek capek bayar akhirnya dia bilang Tuhan kalau mau mati-mati mau hidup-hidup saya nggak mau kemo nggak mau radiasi tapi saya nggak mau pasrah hidup sehat diet menunya dari Tang Sutian olah nafas sembuh nggak pakai kemo nggak pakai radiasi nah kalau Gavrila akan cerita 1 hari 3 kali setiap kalinya tuh 1 jam sampai berkeringat gitu ya jadi kalau mau sembuh memang nggak bisa kadang lupa minum obat waktu umur hidup kalau mau betul-betul sampai lepas obat tiap hari mau nggak mau tiap hari olah nafas ini gratis tapi Anda harus bayar harga dengan nyimak videonya nyimak pelajarannya latihan setiap hari kalau misalnya minum obat aja pak daripada capek-capek olah nafas jadi tiap orang targetnya beda-beda apakah bimbang untuk menurunkan berat badan sebenarnya yang turun bisa naik yang naik bisa turun jadi mencapai berat badan ideal yang pasti saya dulu 76 sekarang saya 62 63 perut saya dulu lingkar perut saya dulu celana saya 36 sekarang 32 jadi visral fat visral fat itu lemak yang dalam perut bencitnya hilang kalau visral fatnya ideal nanti di tes umur biologis pasti rendah kalau memenurunkan bimbang 2 memang menurunkan berat badan harus dikombinasi dengan olahraga olahraga bakar lemak tadi pulsanya pulsa denyut jantungnya harus di denyut jantung aerobik ukurannya gampang kalau treadmill habis itu ada pencet aja aerobik nanti akan muncul kalau mau jalan laki nggak pakai alat tapi punya oximeter yang bisa mengukur denyut jantung atau punya jam yang bisa mengukur denyut jantung fitbit maka lemak dibakar kan nggak akan kurus tapi lemak dibakar kalau denyut jantungnya 220 dikurangi umur kali 0,7 itu batas bawahnya batas atasnya kalau di atas batas itu bahaya berjantung adalah 220 dikurangi umur kali 0,8 di beberapa WA grup saya sudah post mengenai angka-angka ini yang postingannya mengenai dokter sintiat jadi ini angka ini rumus ini dari dokter sintiat yang saya post di grup grup baru kalau belum di post nanti saya cari mana yang belum di post akan saya post mengenai pulsa aerobik saya baru belajar Wim Hof 1 tapi belum saya sampai 200 nggak apa-apa iya Pak 50 kali kesebutan Pak 75 pusing Pak makanya coba dulu 50 kali seminggu nanti minggu depan tambah 75 atau 3 hari nanti 75 75 udah bisa 3 hari tambah 100 maka kadang-kadang satu metode itu butuh waktu satu bulan kenapa? ada orang yang memang kondisinya nggak bisa 200 kalau udah bisa 200 nggak usah macam-macam sampai mau 500 100 ribu nggak usah waktunya buat kerja coba cari uang buat yang lain jadi cukup 200 standarnya jadi kalau baru 50 udah pindah oh nih udah baru 50 pindah ke alam mimpi yaudah kalau gitu malam hari aja ngantuk tarik nafas paskan gak tau keberapa udah tidur padanya orang insomnia sembuh padahal aneh ya Wim Hof 1 tapi ngantuk kenyatanya begitu lalu gimana supaya nggak tidur jangan tiduran duduk kalau Wim Hof tadi kan berbaring tuh tapi banyak orang yang berbaring bablas sudah berbaring di kasur lagi atau yaudah malam-malam aja diolah nafasnya sebelum tidur jadi gak tau sampai hitungan keberapa atau udah habis audionya udah tidur tapi kalau pengennya gak tidur yaudah duduk di kursi yaudah tadi waktu yang itu olah nafas lagi ngantuk tapi gelinya bukan kursi karena ngantuk gak apa-apa cara nafas Wim Hof 1 gimana oke harusnya sudah dipost di grup kecuali grup 70 yang paling baru kalau belum besok pagi saya post kalau sehari tiga kali Wim Hof 1 dan tiga kali empat kredit Wim Hof 2 gak apa-apa terutama gini gak apa-apa itu bagi yang punya penyakit khusus tadi minyum kista kanker dan diabetes dimana indikatornya pH darah pH urin kalau masih di bawah enam atau bahkan di bawah tujuh sebenarnya mau sekali sehari itu tiga kali Wim Hof 2 gak masalah kalau Gabriel itu pakai olah nafas segitiga tapi kalau saya lihat di Youtube Wim Hof orang dengan Wim Hof 2 sampai sehari tiga kali yang kena kanker terapinya sampai seperti itu sehari tiga kali masing-masing satu jam atau sehari enam kali masing-masing tiga jam ini kan kondisi khusus darah mati minyum kista kanker stadium tiga lagi darah empat lagi mau benar-benar menghindarkan kemo dia mau pH-nya 7,4 sepanjang hari memang harus tiga jam sekali tapi di luar itu untuk jaga kesehatan ya sehari sekali cukup jadi memang dosisnya itu tergantung keadaannya dan kondisinya juga baru sekali udah pusing pusing geliang gak hilang-hilang yaudah stop dulu aja Pak saya minta Wim Hof 2 pusing Pak yaudah pindah ke satu lagi aja jadi kadang-kadang tidak semua orang sama ya ternyata dengan yang orang bilang cuma gitu cuma coba saya Bim Hof 2 sering saturasi di angka 90-an wow sewaktu-waktu bahkan 60 bisa ada masalah paru-paru bisa ke dokter kalau perlu ke dokter paru-paru cek paru-paru kalau saturasi di bawah 90 itu termasuk hipoksia kalau kita tahan nafas itu namanya latihan hipoksia intermittent hipoksia terapi hipoksia tapi kalau kita misalnya dalam keadaan biasa 90 tiba-tiba 60 berarti fluktuatif ada dua kemungkinan mudah-mudahan baterainya mau habis ganti baterai baterainya itu kalau kita buat olah nafas itu paling dua minggu tiga minggu habis karena oximeter ini kan dirancang kalau dokter kan periksa kita pasang ceklek koda jadi kan dirancang hanya untuk dipakai satu menit paling kita olah nafas 20 menit pantang terus harusnya dua bulan dua minggu habislah begitu baterainya mau habis ya fluktuatif bisa atau tangannya kapalan ini tebal pindah jari yang lebih tipis yang lebih alus kalau semuanya kapalan mulai sekarang satu hari dikasih lotion tiap hari nanti itu yang dipasang oximeter karena kalau kulitnya tebal dia mendeteksinya gak bisa lancar jadi fluktuatif jadi bisa baterainya bisa tangannya kulitnya terlalu tebal disitu bisa cari jari jari yang mana yang stabil atau memang ada masalah paru-paru ya mudah-mudahan bukan masalah paru-paru masalah kulit yang tebal atau baterai yang mau habis harusnya saturasi kalau pas lagi 45 kali tarik buang tarik buang sebelum tarik buang waktu 45 kali itu sudah 100 kalau belum anda harus mundur ke modul 1 itulah kenapa harus modul 1 dulu sehingga pas modul 1 itu 200 kali tadi di angka berapa bisa 100 idealnya waktu 45 kali 30 kali saturasi sudah 100 atau minimal 99 sehingga nanti waktu mau bimbang 2 sebelum buang nafas itu sudah 100 kalau buang buang turun sehingga 100 turun nah yang namanya terapi hipoksia itu terjadi fluktuatif kalau tadinya 90 turun 85 tidak fluktuatif yang memicu tadi terjadinya macam-macam hormon protein itu karena fluktuasinya ini jadi teori hipoksia itu adalah fluktuasinya saturasi jadi kita harus mencapai 100 dulu minimal 99 lalu turun ke bawah naik lagi kalau angka atasnya ini 90-an lalu 60 angka atasnya masih kerendahan saran saya jangan di-bomb 2 dulu di-bomb 1 dulu terus gitu ya sampai saturasi bisa 100 minimal 99 apa olah-olah hafas bisa bantu masalah mata seperti retina bisa kalau coba nanti masuk ke youtube ketik Wim Hof mata gitu ya tapi sebenarnya kalau mata itu bagusnya MBSR yang ketenangan batin karena kadang Wim Hof ini terlalu semangat sedangkan mata butuh teknik yang lain ikuti aja beresin saturasi beresin denyo jantung beresin hormon tadi hemoglobin lewat Wim Hof nanti masuk modul 3 dan seterusnya 14 modul mata sehat saya mata ini silibis 2,5 pakai kacamata lepas kacamata sembuh lihat jauh bisa lihat dekat bisa mata saya normal Pak saya baru pertama kali ikuti Zoom dan datang tentang Wim Hof juga baru kali ini ya kalau ikut WA Group pasti ada ya kecuali belum ikut WA Group silahkan masuk WA Group karena WA Groupnya yang paling baru adalah grup 70 itu mungkin baru di post modul pembukaan regenerasi sel harusnya emang seminarnya itu regenerasi sel dulu karena tujuan ujung-ujungnya kan supaya regenerasi sel terjadi dan kesembuhan tapi karena regenerasi sel sudah pernah diseminarkan kita nggak bikin Zoomnya harapan saya yang di post itu dilihat karena semuanya modul penting Pak metode Wim Hof 1 boleh tahan nafas 90 detik setelah hitungan ke 200 Wim Hof 1 ya nggak pakai tahan nafas Wim Hof 2 baru pakai tahan nafas jadi kalau Wim Hof 1 ya Wim Hof 1 aja nanti pas Wim Hof 2 40 kali tari lepas baru tahan nah nahannya itu dari mulai belajar pertama 40 detik Rit yang kedua 50 Rit yang ketiga 60 nanti bisa tambah lagi bukan 40 50 60 tapi misalnya 60 60 70 lalu 60 70 80 atau 6 Rit tetap dimulai dari 40 50 60 70 80 berarti 90 detik yang 6 Rit audio-nya sudah ada jadi ada bagusnya bertahap karena kekuatan tubuh kita butuh penyesuaian jadi kita melalui 40 detik 50 60 70 80 itu sudah hebat banget mau 12 Rit tapi sambung lagi nah kalau 12 Rit itu bisa pemulanan 40 50 50 60 60 70 70 80 80 sampai nanti 120 paling jauhnya waktu 12 Rit itu yang ke-11 12 itu 120 jadi 22 menit kita tahan nafasnya ada baiknya bertahap begitu ya penambahan jumlah tahan nafasnya Pak saya latihan masuk sudah minggu ketiga minggu satu saya fokus minggu satu saturasi 100% minggu kedua dan tiga saya sudah latihan minggu dua pada saat tahan nafas saturasi bisa 70 oke tapi cetak jantung saya tidak bisa atau belum bisa kalau denyut denyut jantung bagusnya itu di bawah 100 jadi idealnya di 70 80 tapi kalau naik-naik sampai 100 oke lah jadi denyut jantung itu bisa sampai misalnya 120 kalau denyut jantung bukan persen denyut jantung di atas 130 sudah bahaya kemarin sampai ada yang lapor Pak saya 200 bisa ke rumah sakit kalau ada denyut jantung 200 batas atasnya 220 dikurangi umur x 0,8 itu sekitar 130 140 itu batas maksimum orang treadmill batas maksimum di situ karena kalau denyut jantung ketinggian setruk jumlah itu kan jumlah detak per menit itu bahaya sekali kalau di atas 150 itu tekanan darah bisa melonjak stroke karena bisa sampai nanti ke patang otak berbahaya untuk denyut jantung jadi kalau yang bisa di bawah 100 malah bagus kalau bicara denyut jantung saturasi yang harus 100% kalau denyut jantung angkanya 60 70 91 92 93 101 terus terus bisa sampai 200 tapi jangan sampai di atas 140 kalau denyut jantung asma pernah bypass asmanya enggak masalah bypassnya yang harus hati-hati pokoknya kalau yang banyak masalah jantung lihat makanya orang yang punya masalah jantung kalau olah nafas mesti punya oximeter usahakan beli untuk monitor bukan saturasi sih monitor untuk denyut jantungnya jangan sampai di atas 120 itu aja selama denyut jantungnya aman karena orang itu udah pasang ring punya masalah jantung enggak boleh jantungnya berdebat-debat terlalu cepat kalau soal saturasinya enggak masalah oke waktunya habis ada pertanyaan lagi pH urin lebih tinggi ya pH urin akan fluktuatif jadi kalau misalnya tadi kebanyakan minum yang alkali-alkali sampai di atas 7,45 sekali lagi ya kayak minum air alkalinya percuma kan dibuang jadi pH darah 7,45 untuk mempertahanan itu kalau kebanyakan asem asemnya dibuang pH urin jadi asem kebanyakan basah basahnya dibuang jadi kalau dibuang kan sayang udah minum mahal-mahal dibuang jadi sebenarnya atur pH darah tapi karena pH darah mahal ya kita ceknya pH urin ya kalau bisa di sekitar 7 sampai 7,5 maksimum 8 masih bisa karena kalau kita habis olah nafas tentu naik tapi nanti kan turun lagi jadi urin itu fluktuatif jadi kalau sekitar 7,45 plus minus enggak masalah sampai 8 pun enggak masalah nanti setengah jam lagi akan turun lagi karena mendadak tinggi karena kita bisa olah nafas sampai 1 jam padahal tadinya udah 7,45 olah nafas naik dia ya turun lagi enggak masalah fluktuatif dia pH meter yang bagus kalau pH meter enggak ada rekomendasi apa-apa beli aja apa aja boleh yang saya rekomendasi itu kasa endorse itu oximeter karena ada masalah 2 digit atau 3 digit kalau pH meter kalau dikatakan semuanya oke merk apa saja oke selamat malam yang terakhir saya baca bimbo2 hanya bisa normal sampai hitungan 20 kali bimbo2 lebih dari ini hidungnya mampet ya berarti ada masalah hidung apalagi pilat ya saya bisa alihkan ke tarik nafas pakai hidung jadi plong hidungnya tarik nafas buangnya lewat mulut tapi kalau memang mampet lewat hidung ya enggak masalah ya cuma memang buang lewat mulut itu akan lebih cepat buangnya padahal butuh untuk mencapai hipoksia itu kan kita harus buang habis lewat mulut kalau lewat hidung ya kayak ngeden gitu ya tapi ya terpaksa ya enggak apa-apa oke karena segi waktu ya pertanyaan yang lain nanti ikut lagi zoom dan bisa disampaikan pas ada zoom berikutnya ya minggu depan nanti saya akan umumkan hari dan jamnya ya mudah-mudahan bisanya ya kita biasanya tuh ada yang rutin tuh senen malam malah ya tapi kalau saya senen ada acara saya geser begini jadi bisa sabtu malam untuk kelas advance kita mulai masuk di masalah relasi pernikahan ya itu udah kelas advance buat angkatan 1 sampai 62 yang modul dasar sudah selesai dari sabtu malam tapi yang angkatan baru mau gabung pun ya enggak apa-apa juga ya karena kalau yang kelas modul lanjutan tuh malah enggak harus urut yang harus urut itu adalah olah nafasnya jangan bimbof 2 sebelum bimbof 1 jangan healing terapi sebelum body scan itu ya itu enggak harus urut tapi mau bimbof 1 sama body scan bersamaan sebenarnya enggak masalah tapi lebih bagus urut bahkan 1 metode minimal 1 minggu bahkan bimbof 1 aja 50 kali udah pusing mungkin butuh 2 minggu jadi kecepatannya berbeda-beda tapi biasanya 1 minggu asal tiap hari latihan tadinya 50 kali pusing besoknya bisa 75 karena manusia itu luar biasa manusia itu luar biasa Anda coba aja naik naik turun kalau ruangnya tingkat bisa berapa kali naik turun lantai tanpa berhenti naik turun naik turun naik turun aduh Pak 15 kali udah terengah-engah coba besok 20 kali jangan kaget kalau bisa besoknya lusanya tambah lagi 25 kali Anda bisa nambah 5 kali tiap hari karena kemampuan tubuh manusia itu adaptasi luar biasa makanya kalau latihnya tiap hari bimbof 1 yang 200 kali tadi hari pertama 100 kali pusing hari kedua jangan kagetan 100 udah gak pusing besoknya coba 125 makanya dalam 1 minggu udah bisa 200 siap untuk bimbof 2 bimbof 2 40 kali gak rasa apa-apa 50 kali mulai akan geliung karena saturasinya turun nanti dengan cepat kita bisa menambah jumlah rate atau menambah tahan nafasnya nah kalau gak tiap hari kita gak bisa melihat perkembangan tapi kalau memang karena waktu gak sempat jadi agak repot bisa mengamatinya oke sampai jumpa di acara webinar selanjutnya karena sebenarnya webinar-webinar dan Q&A ini sudah ada semuanya di Youtube cuma memang ngepost di grupnya juga saya gak mau terlalu cepat semuanya di post tapi sebenarnya kalau mau belajar sendiri olah nafas kesemutan ketik aja di Youtube olah nafas kesemutan jarot pasti muncul dimana satu file satu pertanyaan jadi satu file satu pertanyaan sudah ada di Youtube kok saya body scan gak bisa merasakan apa-apa ketik aja pertanyaan itu nanti muncul jawabannya file dimana pertanyaan itu sudah pernah dijawab karena setelah sekian puluh angkatan maka pernah saya merekam satu pertanyaan satu file lalu di upload gitu ya jadi kalau mau belajar sendiri juga yang yang mau lebih cepat ya bisa tapi menurut saya ya satu hari atau dua hari sekali ngeposting udah cukup ya bagi yang gak ada waktu kadang udah keteter itu pun ya kalau enggak ya tunggu ada Zoom lagi nanti kita bisa bertanya lagi selamat malam terima kasih selamat menikmati